Acara ini tidak hanya diikuti melalui Zoom webinar saja, namun juga disiarkan secara langsung pada YouTube channel Pustiklat Kemensetnek. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyapa terlebih dahulu para tamu undangan, yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Bapak Samidi Fahrudin, yang kami hormati Senior General Manager Telkom Corporate University, Bapak Jamie Vestius Konfido, yang kami hormati Head of Indonesia Market Udemy, Bapak Giri Suhardi, yang kami hormati Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Ibu Novianti, yang kami hormati para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta para peserta webinar dan setnek di LANX Udemy Indonesia tahun 2020 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat ya kami sampaikan kepada seluruh peserta setnek di LANX Udemy Indonesia tahun 2020, atas semangat belajar darinya, atas kesabarannya menghadapi kami sebagai penyelenggara, dan atas kerjasamanya selama 6 bulan ini, dari tanggal 10 Maret sampai dengan 9 September 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk membacakan rangkaian acara pada siang kali ini. Yang pertama, sambutan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian materi webinar dengan tema Membangun Future Ministry Melalui Budaya Belajar Berkelanjutan, dan akan ada sesi tanya-jawab juga. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat secara daring, dan buku inovasi kepada para narasumber. Dan yang ditunggu-tunggu ada pengumuman top 10 learners of setnek di LANX Udemy tahun 2020, dan testimoni top 10 learners of setnek di LANX Udemy tahun 2020. Sebelum memulai acara, kami akan menyampaikan beberapa hal teknis terkait pelaksanaan webinar kita kali ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, mohon menuliskan nama peserta dengan format nama, strip, instansi, untuk peserta yang berasal dari luar kemensetnek, dan untuk peserta yang dari dalam kemensetnek, cukup menuliskan nama, strip, unit kerja. Dan untuk mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat menuliskannya melalui fitur Q&A yang ada di Zoom webinar dengan format nama, underscores, asal instansi, atau unit kerja, underscores pertanyaan, ditujukan untuk siapa underscores pertanyaan. Apabila Bapak Ibu sudah terlanjur menuliskan pertanyaan di kolom chat, kami mohon untuk menuliskan ulang di kolom Q&A, dan kami juga tidak lupa menyiapkan souvenir menarik untuk tiga penanyaan yang terpilih. Bapak Ibu juga dapat memvote atau menge-lag pertanyaan yang terdapat di fitur Q&A, sekiranya ada pertanyaan yang hampir sama, atau mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang mendapatkan vote atau lag terbanyak dari Bapak Ibu akan menjadi pertanyaan prioritas yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, untuk link daftar hadir dan evaluasi, kami akan sampaikan di kolom chat Zoom dan YouTube beberapa menit sebelum acara ditutup. Dan kami akan buka link tersebut sampai pukul 15.30. Sampai pukul 15.30 ya Bapak Ibu. Kami sampaikan bahwa form evaluasi akan muncul setelah Bapak atau Ibu mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jadi, setelah daftar hadir selesai diisi, Bapak Ibu akan diminta mengklik link evaluasi yang ada di situ. Demikian Bapak Ibu tata tertib webinar yang akan kita laksanakan hari ini, siang ini. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara kita siang hari ini ya Bapak Ibu. Yaitu sambutan Kepala Pusdiklat. Bapak Samidi, kami persilakan ya Pak. Baik. Terima kasih, Bu. Bu Cina. Tidak usah. Cukup, cukup. Terima kasih, Bu Isna. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam saudara untuk kita semua. Yang saya hormati, Senior General Manager Telekom Corporate University. Saudara Jenny Prestigious Convido. Yang saya hormati, Head of Indonesia Market Udemy. Yang diwakili Pak Udemy Suhardi. Yang saya hormati, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional. Saudara Novi Yanti. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga seluruh peserta Dilan X Udemy tahun 2020 yang berbahagia. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada siang hari ini kita bertemu dalam webinar dalam kondisi sehat walafiat. Dan Alhamdulillah kita juga dijauhkan dari COVID-19. Amin. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Budiklat Kementerian Sekretariat Negara pimpinan Mbak Novi Yanti sehingga acara ini bisa terserenggara dengan baik. Bapak-Ibu yang hadir di dalam Zoom maupun di Youtube kami sampaikan bahwa guna mewujudkan wacana Future Ministry Sekretariat Negara yang mengedepankan tentang pemanfaatan IT dalam pengelolaan organisasi pemerintahan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kita Kementerian Sekretariat Negara telah berbagai upaya untuk melakukan itu seperti membangun big data, kemudian sudah mengubah berbagai yang semula manual, sudah melakukan digitalisasi, kemudian berbagai inovasi, banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Termasuk salah satunya adalah transformasi budaya belajar. yang kita sebut namanya continuous learning culture. Di sini merupakan pola yang dapat dikatakan baru yang di Kementerian Sekretariat Negara, walaupun sebenarnya sudah lima tahun terakhir ini kita sudah mengenalkan pola organisasi pembelajaran maupun penciptaan lingkungan pembelajaran. Nah, untuk mempopulerkan wacana continuous learning organisasi ini memelalui pembelajaran terutama yang dilakukan secara daring di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, maka sangat tepat sekali kalau pada siang hari ini kita menyelenggarakan webinar. Bahkan judulnya pun kita membangun future ministry melalui budaya belajar berkelanjutan. Jadi ini kegiatan ini, webinar ini merupakan memberikan semangat kepada rekan-rekan semua, kepada pegawai, pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk membuat atau mendorong supaya budaya baru, yaitu budaya belajar, yang tidak hanya dilakukan di Kementerian Sekretariat Negara, di Pusdiklat maksudnya, secara tatap muka, tapi kita juga mendorong secara e-learning. Makanya webinar ini diadakan selain mendorong supaya rekan-rekan untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, pembelajaran dengan berbagai sumber, kemudian juga tidak tergantung kepada tatap muka, ini sekaligus menandai program Seknek Dilan Udemy yang sudah diselenggarakan selama 6 bulan. Ini waktu itu dimulai pada tanggal 10 Maret, kemudian berakhir pada tanggal 9 September 2020. dan diikuti oleh 150 pejabat pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Ini merupakan hal yang luar biasa di Kementerian Sekretariat Negara. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tahun ini diselenggarakan yang pertama. Bahkan dilihat dengan cara strateginya yang dilakukan secara daring, karena selama ini sering banyak dilakukan beberapa kelemahan dari daring itu, mungkin ada yang sedikit bosan Pak, kalau dalam waktu yang cukup lama, kemudian juga model-modelnya juga kurang menarik, umpamanya seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan Udemy ini, mungkin dengan adanya strategi gamifikasi, menggunakan poin, kemudian juga dibuatkan bet, kemudian ada leaderboard yang diterapkan, sehingga para peserta itu juga sangat antusias. Ini dibuktikan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan untuk masa 6 bulan itu, itu ada 2.826 buah. Sehingga kalau dibuat rata-rata, setiap orangnya itu mengambil sekitar 19 kursus atau 19 pelatihan. Bahkan ada satu peserta, setelah satu peserta ini bisa menyelesaikan 219 pelatihan atau 219 kursus. Ini merupakan catatan yang luar biasa. Namun demikian, kami akan selalu melakukan evaluasi peningkatan untuk bagaimana menyelenggarakan model-model yang sifatnya kerjasama seperti ini, sehingga betul-betul dapat meningkatkan kompetensi dan sangat berguna bagi Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, kami sampaikan juga sebenarnya Seknek Dilan ini merupakan salah satu bentuk inisiatif untuk mendukung transformasi digital Kementerian Sekretariat Negara menuju future ministry. Ini yang memfokuskan nantinya kepada SDM dengan penguatan kepada continuous learning culture. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya inisiasi dengan Tilan ini, lingkungan Kementerian Sekretariat Negara nanti bisa membiasakan diri. Kemudian juga bisa mengubah serta menginternalisasi budaya belajar berkelanjutan. Baik yang berguna bagi kinerja Kementerian Sekretariat Negara maupun berguna bagi karir para pegawai Kementerian Sekretariat Negara. Ini kedepannya saya sampaikan tadi bahwa kita nantinya tidak tergantung kepada pelatihan-pelatihan yang klasikal atau tetap muka, tapi kita sudah berubah ke pelatihan-pelatihan non-klasikal. Ini Alhamdulillah kemarin juga sudah ada panduannya, pedoman pengembangan kompetensi non-klasikal yang digunakan oleh Buhdiklat maupun para pegawai yang didalamnya ada coaching, mentoring, pertukaran pegawai, magang, community of practices, dan sebagainya. Nah ini merupakan salah satu beberapa bentuk yang dapat diambil dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai. Kemudian juga para pegawai juga bisa mengambil sumber-sumber pembelajaran, yang dari semua, baik itu dari media, kemudian banyak sekali sekarang biasa diambil dari Google, dari WhatsApp, dari Facebook, dari semuanya banyak, bahkan banyak juga yang tidak harus bayar. Bahkan juga di YouTube pun juga banyak menyediakan pembelajaran-pembelajaran. Inilah budaya pembelajaran yang berkelanjutan ini yang akan senantiasa kita dorong, kita pupuk, supaya betul-betul menjadi pola kerja baru atau pola belajar baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dan ini, Seknek Dilan ini merupakan program inovatif yang dicetuskan gitu ya, diinisiasi oleh para talenta muda di Budiklat Kementerian Sekretariat Negara, yang sering kita sebut sebagai tim kreatif. Ini ada Mas Tama, ada Mas Mbak Ayu, ada Mbak Anggun di bawah, koordinasi Bu Yanti dan Mbak Pina. Nah ini, tim kreatif ini ternyata bisa memberikan masukan-masukan bagaimana memberikan alternatif metode pengembangan kompetensi yang menarik bagi para pegawai, kemudian dapat belajarnya kapan saja, di mana saja, dan diakses dengan perangkat apa saja. Nah ini, jadi kalau kerjasama dengan Udemy ini, khususnya kita mengambil platform yang kita sebut Massive Open Online Course, yang semakin banyak baik tingkatannya untuk nasional maupun internasional, yang bisa dimanfaatkan oleh para pegawai. Selanjutnya, ini kerjasama Seknek Dilan X Udemy ini, sebenarnya kita sangat beruntung di Kementerian Sekretariat Negara, karena para pegawai itu bisa mengakses sekitar kurang lebih berapa ya, 3.000 online course. Nah ini yang bisa dimanfaatkan, bisa untuk pembelajaran, bahkan tadi meskipun 3.000 ya, yang tertinggi pun sekitar 219. Nah ada juga yang mungkin karena kesibukan, ataupun mungkin karena ada kendala teknis, mungkin hanya mampu menyelesaikan hanya yang sekitar 10 course, ada yang 20, ada yang 30, dan seterusnya. Tapi Alhamdulillah, paling tidak semua peserta mampu menyelesaikan course, ini merupakan prestasi yang luar biasa, yang perlu diapresiasi kepada para pegawai tersebut. Dan selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Jemi dan Pak Giri, yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini, nantinya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui webinar ini. Ini merupakan kondisi webinar sekarang memang juga lagi menyamur, ini tidak lepas dari kondisi COVID-19. Jadi, momen membangun budaya belajar yang berkelanjutan, kita mendapat momennya saat adanya pandemi ini, sehingga banyak sekali di buddhiklat itu menyediakan berbagai pembelajaran atau sumber pembelajaran, baik itu webinar, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan secara daring, kemudian juga berbagai fokus grup discussion umpamanya, seperti itu juga dilakukan secara daring. Ini merupakan kesempatan bagi Buddiklat Kementerian Sekretariat Negara untuk membiasakan dan membudayakan budaya belajar berkelanjutan. Dan mudah-mudahan nantinya dengan adanya webinar ini, nanti dapat dimanfaatkan oleh para pegawai yang mengikuti, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, supaya dapat diambil manfaatnya, dan nantinya dapat untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sekretariat Negara khususnya. Dan selanjutnya kami sampaikan selamat mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Dan dengan kemikian, maka kegiatan atau program Seknek di Lanek Yudemi, Kementerian Sekretariat Negara secara resmi saya tutup. Saya cukupkan sekian dari saya, Agarul Halam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samidi atas sambutan sepatah dual patah yang disampaikan Bapak pada acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Samidi dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan kita mulai sebentar lagi. Nah, tiba saatnya masuk ke acara yang ditunggu-tunggu ini Bapak-Ibu, penyampaian materi webinar dengan tema Membangun Future Ministry Melalui Budaya Belajar Berkelanjutan. Yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Novianti. Beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Fungsional. Kepada Bu Yanti, monggo bisa langsung dimulai. Oke, terima kasih banyak Mbak Isna. Halo, apa kabar? Selamat siang, sahabat Garu, sahabat Kemen Setnex semua. Salam sehat ya untuk semuanya. Terima kasih banyak atas hadirannya. Hari ini kami mencatat ada sekitar 216 yang per detik ini ada bergabung bersama kita selaku atendis. Selain 150 orang peserta yang memang mengikuti Setnex Dilan sebelumnya. Semoga kita semua diberkati dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Isna, kemudian di-highlight lagi oleh Pak Kapus Dikret, kita tercinta Pak Samidi, Pak Rudin, bahwa kita akan membuat webinar, mendengarkan bersama webinar dengan tema Membangun Future Government Melalui Budaya Belajar Berkelanjutan. Kenapa kami Pus Dikret memilih tema ini? Lebih karena saat ini kita memang sukarela ataupun terpaksa, diberalih ke konsep digital learning. Di mana Udemy merupakan pionir kami untuk bekerjasama dalam program Setnex Dilan terkait implementasi dari digital learning ini. Dalam hal ini kami sangat terbantu. Terima kasih banyak Pak Giri, juga Pak Daniel mungkin tidak hadir di sini. Pak Daniel sebelumnya mengisi di sesi pembukaan kita. Hari ini adalah sesi penutupan. Dan kita menghadirkan Pak Jenny dan Pak Giri di sini secara virtual, karena kami melihat dan sangat percaya bahwa beliau berdua ini memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat mumpuni dalam mengelola kegiatan pembelajaran khususnya terkait menerapkan continuous learning culture. Pak Jamie saat ini posisi beliau adalah senior general manager di Telkom Korpu, sedangkan Pak Giri adalah head of Indonesian market dari Udemy. Dalam hal ini saya yakin beliau berdua bisa memberikan banyak sekali pencerahan, insight-insight yang baru bagi kita semua tentang bagaimana sih kita, Kemen Setnek khususnya, sebagai organisasi bisa mengadopt sebuah budaya baru sebenarnya, budaya baru yang memang tadi sukarela ataupun terpaksa harus kita lakukan, belajar secara online. Dalam hal ini tagline-nya Setnek di online sendiri yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan devices apa saja, termasuk HP, laptop, ataupun tag. Nah, tujuan utamanya adalah memang kita ingin SDM Setnek ini semakin profesional, semakin mempunyai ilmu yang beragam, khususnya semakin tajam dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesehariannya. Perkenankan saya selaku moderator hari ini, menyampaikan sedikit CV dari Pak Jamie dulu, karena Pak Jamie yang akan mengisi sesi kita yang pertama. Beliau, nama lengkap beliau adalah Jamie Pescius Convido. Untuk tempat tanggal lahir nanti silahkan tanyakan ke beliau yang bersangkutan. Beliau, kedua pakar kita hari ini merupakan lulusan sama-sama almamater dari ITB nampaknya. Dan untuk Pak Jamie, beliau memiliki dua gelar dokter di sini, yaitu dokter of science management and dokter of business in law. Saya nggak tahu nih Pak gimana dokter of science management dan saya yakin proses belajarnya sangat kompleks. Experience beliau sangat beragam, dimulai dari karir di dunia marketing. Jabatan beliau di awal ada di marketing yang kemudian di tahun 2018 beliau dipercaya menjadi CEO atau direktur utama dari Metro Plaza Telkom, Metro Plaza Telkom, yang mengelola situs belanja.com. Nah, online retailnya PT Telkom. Selesai melaksanakan tugas di Metro Plaza, Pak Jamie kemudian memegang jabatan sebagai transformation program leader sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini sebelum beliau kemudian menggantikan Pak Bambu atau Pak Bambang Budiono sebagai senior general manager dari Telkom Corpu. Sekilas itu sekilas CV beliau dan untuk tidak memperpanjang waktu lagi selanjutnya saya persilahkan Pak Jamie untuk menyampaikan seperti apa sih Pak best practices yang sebenarnya selama ini dilakukan di Telkom Corpu dan bagaimana kemudian Telkom Corpu mengelola kompleksitas dan juga mengadres berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh PT Telkom yang saya yakin enggak simple, enggak sederhana. Monggo Pak Jamie, waktu kami persilahkan. Baik, semangat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Samidi, Pak Rudin sebagai Kepala Pusdiklat Kemencesnek untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berbagi, begitu. Kemudian rekan saya, ini Mas Giri, yang nanti juga akan saling melengkapi, kita sharing, gitu ya. Kemudian untuk Mbak Novi yang tadi sudah mengawali atau mengantar, memperkenalkan saya. dan semua partisipans yang bergabung di dalam webinar ini baik hadir melalui link Vicon Zoom maupun bergabung menggunakan streaming di YouTube. Nah, pada kesempatan ini, saya akan bercerita, begitu lebih banyak bercerita, tentang perjalanan dari kami di korporat universitinya Telkom dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap kompetensi dari karyawan-karyawan di dalam lingkungan internal Telkom Group maupun kita juga acapkali diminta untuk berpartisipasi, membantu institusi-institusi lain di luar lingkungan Telkom Group. Nah, mohon izin saya bisa sharingkan paparan yang akan kami gunakan dan bersama saya juga bergabung rekan saya di Telkom Korpu, Pak Asep Mulyana yang juga merupakan senior manager di dalam program leadership. Jadi salah satu program yang disiapkan di Telkom Korpu adalah di antaranya leadership program. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan atau sharing tentang future learning. By the way, meskipun siang semangatnya tetap pagi. Jadi kami biasa di Telkom tetap menyapa semangat pagi. Tidak peduli jamnya jam berapa. Sehingga semangatnya tetap seperti pagi hari, masih segar. Apa yang akan kita bahas ini sangat relevan dengan tren yang terjadi karena berbagai hal, termasuk di antaranya pandemi COVID. Tetapi tanpa pandemi COVID pun, tren untuk bisa mempersiapkan diri belajar secara lebih fleksibel dan mengantisipasi kebutuhan belajar di masa depan, itu memang sedang terjadi. Sehingga ada atau tidak ada pandemi COVID, learning dan the way of learning, itu adalah dua hal yang akan terus berevolusi, bahkan bertransformasi. Dengan adanya pandemi, tentu ada hal-hal yang jadinya bukan berubah, kalau menurut saya, tetapi dipercepat. Yang tadinya mungkin diperkirakan akan terjadi 10 tahun lagi, sekarang bisa terjadi bahkan dalam kondisi 2 tahun di depan, atau bahkan dalam kondisi sekarang. Ini adalah gambaran bagi kita semua, rekan-rekan sekalian, tentang betapa dasyatnya gelombang transformasi yang sedang terjadi. Saya ulangi sekali lagi, pandemi COVID tidak membuat gelombang ini berubah. atau tadinya tidak ada gelombang ini menjadi ada. Tidak. Gelombang ini sudah ada sebelum ada pandemi COVID. Namun dengan adanya pandemi COVID, gelombang ini jadi lebih cepat. Sebelumnya kita mengenal yang disebut dengan industrialisasi. Kalau kita berbicara industrialisasi, maka kita melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan revolusi industri. Revolusi industri ini cukup penting untuk dicatat di dalam sejarah, karena revolusi industri ini mengakibatkan banyak hal, mengubah peradaban manusia, mengubah cara manusia itu bekerja, berinteraksi, bahkan diantaranya juga menjadi penyebab terjadinya perang dunia. Jadi revolusi industri ini diakui atau tidak, suka atau tidak, telah mengubah bentuk peradaban menjadi seperti sekarang. Dan kita sudah melalui tiga kali revolusi industri sebelumnya. Yaitu yang pertama ketika terjadi mekanisasi, di mana di situ juga tenaga uap, mesin-mesin tenaga uap itu berkembang. Lalu revolusi industri yang kedua adalah proses otomatisasi di mana lintasan produksi, maaf, sebelum otomatisasi, mass production atau produksi masal, di mana lintasan produksi itu dibangun, dan selain tadi untuk komponen besarnya menggunakan tenaga uap, mulai diperkenalkan atau digunakan elektrisiti. Lalu revolusi industri yang ketiga itu adalah revolusi industri yang sudah mulai melibatkan sistem informasi dan otomatisasi. Setiap kali terjadi revolusi industri, banyak hal berubah. Contoh misalnya di revolusi industri pertama, kota London yang tadinya sepi, dan hanya dilalui hilir mudik oleh kereta kuda dari para bangsawan, berubah menjadi kota industri di mana berribu-ribu orang, puluh-puluh ribu orang datang berbondong-bondong mencari pekerjaan, yang tadinya orang-orang itu ada di daerah-daerah pinggiran, yang tadinya mereka adalah petani atau nelayan atau peternak, sekarang mereka datang berbondong-bondong mencari pekerjaan, sehingga membutuhkan tempat tinggal, pemukiman, sarana-prasarana, logistik, lalu kemudian skill atau keahlian yang harus dilatih, aliran arus barang atau supply chain, dan sebagainya. Belum lagi distribusi perubahan harga, perbankan, dll. Itu dampak dari satu revolusi industri, yaitu revolusi industri yang pertama. Sekarang, kita sedang berada di revolusi industri yang keempat. Jadi, yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, itu adalah merupakan bagian dari gelombang revolusi industri yang keempat, di mana perbedaan revolusi industri keempat dibandingkan revolusi industri yang ketiga, adalah terjadinya kolaborasi antara perangkat-perangkat yang sudah semakin pintar dan tersebar, dan terjadinya keseimbangan antara mesin dengan manusia. Kenapa saya mengatakan keseimbangan? Karena bisa jadi mesin yang lebih dikedepankan, bisa jadi manusia yang lebih dikedepankan, tetapi secara umum, peranan artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, atau kecerdasan mesin, itu menjadi lebih reliable, menjadi lebih diandalkan. Dan kalau tadi di revolusi industri pertama terbuka, di satu kota London saja itu puluhan ribu tenaga kerja, bahkan di revolusi industri yang keempat, itu justru yang terjadi dikhawatirkan sebaliknya. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey, kemungkinan akan ada 45 persen pekerjaan atau job yang hilang di seluruh dunia dengan terjadinya revolusi industri yang keempat ini. Kemudian survei lain dari World Economic Forum yang lebih baru, mereka memprediksi ada sekitar 65 persen rekrutasi baru karena dari tenaga kerja eksisting, itu tidak bisa memenuhi job-job yang akan muncul di era revolusi industri 4.0 ini. Dan yang disebut dengan rekrutasi baru, itu yang direkrutnya belum tentu manusia. Bisa jadi benar-benar robot, bisa jadi kombinasi antara manusia dan robot, bisa jadi drone, bisa jadi artificial intelligence lainnya. Ini ada satu grafik, tanpa bermaksud untuk membuat rekan-rekan menjadi parno, begitu, tapi ini menarik untuk kita antisipasi. Ini adalah grafik yang menjelaskan berbagai jenis bidang ilmu atau jurusan kuliah yang nanti berpotensi untuk diotomatisasi. Artinya mungkin tinggal tersisa separohnya. Atau mungkin lebih rendah lagi dari separoh job yang sekarang. Di antaranya adalah di bidang akuntansi dan finance, dan seterusnya. Jadi, apa yang dibutuhkan ke depan, itu mengalami pergeseran. Yang menarik adalah cara untuk menguasainya pun berubah. Ini yang mungkin akan kita diskusikan siang hari ini. Jadi ketika kita membahas tentang future learning, maka apa yang harus dipelajari untuk mengantisipasi masa depan, itu berbeda dengan apa yang sebelumnya kita pelajari. Jadi subjeknya itu berbeda. Tapi cara kita mempelajarinya juga berubah. Jadi way of learningnya juga berubah. Dua hal ini yang saya kira akan menjadi diskusi yang hangat untuk siang hari ini. Dan ada satu kalimat yang menarik dari Profesor Klaus Schwab. Beliau adalah ketua dari World Economic Forum, dan sekaligus orang yang berhasil meyakinkan dunia bahwa saat ini kita sedang berada di revolusi industri yang keempat. Beliau mengatakan, salah satu sifat dari revolusi industri yang keempat ini adalah bukan revolusi ini sedang mengubah apa yang kita lakukan. Saya ulangi ya. Salah satu sifat dari revolusi industri keempat ini bukan sedang mengubah apa yang sedang kita lakukan. tetapi sedang mengubah diri kita. Ini luar biasa. Jadi yang diubah itu bukan apa yang kita kerjakan, tapi diri kita sendiri yang sedang diubah oleh revolusi ini. Tentunya skalanya sangat besar, kecepatannya sangat tinggi, dan kalau saya bisa merujuk ke timeline, dari revolusi industri ke-1 ke revolusi industri ke-2 itu butuh waktu sekitar 100 tahun. Revolusi industri ke-2 ke revolusi industri ke-3 itu butuh waktu sekitar 50 tahun. Revolusi industri ke-3 ke revolusi industri ke-4 itu butuh waktu sekitar 25 tahun. Jadi makin lama, makin cepat, makin pendek siklus dari sebuah revolusi industri. Saya tidak tahu apakah 12,5 tahun dari sekarang kita akan masuk ke revolusi industri yang kelima. Kenapa bisa begitu cepat? Karena memang kita berada di dunia yang sangat terkoneksi sekarang, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi aplikasi. Dan ini satu contoh yang terjadi di tahun 2019 dalam satu menit, itu ada 18 juta lebih teks yang dikirim. Teks semacam SMS. Tapi yang juga menarik adalah dalam waktu satu menit itu juga ada 41 juta pesan WhatsApp dan Facebook Messenger yang dikirim. Jadi kalau digabung, dalam satu menit ini sekitar 60 juta teks terkirim. Contoh lain misalnya, dalam waktu satu menit ini ada 4,5 juta video yang sedang dilihat di YouTube. Dalam satu era yang sangat masif sekali informasinya, bahkan mungkin overwhelming. Sehingga kita harus cerdik, harus jeli, memilih mana yang akan kita baca, dan tentunya juga mana yang akan kita pelajari. Dan transformasi ini sudah menimbulkan berbagai paradoks. Hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal. Contohnya misalnya Uber pernah menjadi perusahaan transportasi paling besar di dunia, tapi tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki mobil. Facebook ini pernah menjadi media owner paling besar di dunia, tapi mereka tidak pernah membuat atau memunculkan konten atau berita. Dan seterusnya. Alibaba juga begitu, dan lain-lain. Bagaimana kaitannya dengan pengembangan human capital? Ketika kita berbicara human capital, maka biasanya kita akan melihat tiga hal, people, culture, dan organization. Dari sisi people, kita ada generasi baru, yang kita sebut generasi millennial. Dan Indonesia tahun 2030 diprediksi akan mencapai puncak produktivitasnya, karena jumlah warga negara Indonesia yang berada pada usia produktif itu menjadi lebih tinggi, dan mencapai puncak maksimal di tahun 2030. Kemudian dari sisi culture, terjadi perubahan yang tadinya kita tidak terkonek, menjadi selalu terkonek, dan dituntut untuk selalu kolaboratif. Tetapi juga dengan cara yang dinamis dan fun. Dari sisi organisasi, organisasi yang diharapkan itu adalah organisasi yang simple, agile, flat, dan terbuka. Ini sangat berbeda dengan kebiasaan organisasi sebelumnya yang lebih hierarkis dan birokratis. Kami di Telkom, khususnya di Telkom Corporate University, kita mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut dengan melakukan transformasi menjadi Telkom Corporate University saat ini. Kami merujuk kepada handbook yang ditulis oleh Alan tentang Corporate University. Saya tidak akan masuk ke dalam teks atau definisinya. Dan selama proses kami menerapkan Corporate University, kami sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga internasional yang merekognisasi cara-cara kami menerapkan Corporate University secara efektif. Dan recognition itu juga datang dari berbagai institusi di dalam negeri. Ini sejarah singkat bagaimana kami dari tadinya Lemdiktel berkembang menjadi Pusdiktel, kemudian menjadi Training Center, dan kemudian menjadi Corporate University. Dan ini pun sekarang, Pak Samidi, kami saat ini sedang mencari bentuk yang lebih pas lagi setelah kita menjadi Corporate University sekitar 8 tahun. Kenapa? Karena mungkin cara-cara yang ke depan itu lebih diperlukan mungkin sudah berbeda. Kami saat ini menggunakan Integrated Learning Management System yang di dalamnya mengacu kepada Learning Value Chain. Mulai dari Learning Diagnosis, Learning Design, Learning Development, dan Delivery, kemudian Learning Impact. Namun, ini adalah cara ketika kita berharap para peserta itu belajar secara terstruktur. padahal dari waktu ke waktu kami memperhatikan, diantaranya melalui proses learning interaction, ternyata para peserta itu semakin tidak terstruktur dari cara belajar. Sehingga model-model belajar yang sifatnya classroom, itu kita mulai bergeser menjadi Electronic Learning, menjadi Self-Led Learning, kemudian mengedepankan dialog, dan mengoptimalkan conversation melalui komunitas-komunitas. Dan kami sudah menyiapkan tools untuk itu. Di antaranya kita punya aplikasi namanya Tanya Aja. Khusus untuk rekan-rekan milenial, mereka semakin dominan peranannya terhadap adopsi teknologi digital. Namun dari sisi pola belajar, rekan-rekan milenial ini cenderung belajar dengan cara-cara yang instan. Bisa belajar sambil mobile, bahkan kalau bisa belajar itu basisnya game. Kalau bisa, materi pelajaran itu diubah formatnya menjadi game. Belajar secara terdistribusi, tidak terhierarki, tidak terstruktur, dan personalize. Contoh mungkin kita sering menemukan rekan kita atau mungkin anak-anak di rumah, ketika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka tidak pusing-pusing. Kalau dulu, mungkin 5 tahun yang lalu masih googling, sekarang buka YouTube, dan langsung ketahuan how to-nya. Karena kalau googling atau buka Wikipedia, misalnya, cuma baru tahu deskripsinya. tapi dengan di YouTube, itu bisa kelihatan detilnya. Jadi ini luar biasa. Mereka ingin langsung belajar kepada poin intinya, kepada inti sarinya, kepada potongan puzzle yang mereka tidak ketahui. Jadi kalau mereka harus mempelajari A sampai Z, mereka sudah tahu urutan A, B, C, D, dan seterusnya, mungkin hanya di J, L, dan X yang mereka tidak tahu. Mereka akan jump in langsung mencari di bagian yang mereka tidak tahu itu. Berbeda dengan di zaman sebelumnya, yang mau bersabar menunggu A, B, C, D itu dijelaskan, sampai ke X yang mereka sebenarnya pengen tahu. Sementara di bagian A, B, C, D, dan seterusnya itu, terpaksa duduk memperhatikan, meskipun sebenarnya sudah tidak tertarik. Jadi memang cara belajarnya lebih lean, lebih agile, seperti halnya juga cara organisasinya beroperasi. Ini nanti akan sangat terbantu dengan perkembangan teknologi industri 4.0 yang tadi saya singgung, dan tentunya kita sangat senang untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan masukan dari semua rekan-rekan di sini. Satu hal yang menarik, dari sisi pengajar atau instruktur, makanya harus menyesuaikan diri. Sehingga pola-pola instruktur sebagai sumber pembelajaran itu kita geser. Kita geser, kita shift, menjadi coach dan mentor. Karena kami menyadari, tidak setiap orang perlu instruktur. Tapi setiap orang pasti akan perlu coach atau mentor dalam proses belajar. Apalagi ketika kami di Telkom dihadapkan pada karyawan-karyawan yang komposisinya lebih dominan karyawan yang berusia lebih muda. Dan khususnya dengan kondisi pandemik ini, perlu bekerja secara remote atau virtual pada saat yang bersamaan itu learning, dan tidak menjadi jenuh, atau merasa sudah terpenuhi atau sudah tertumpah begitu overwhelm dengan berbagai informasi dan tugas. Sehingga kami saat ini sedang menyiapkan kurikulum yang lebih interaktif, lebih entertaining, lebih fleksibel untuk dipelajari. Termasuk diantaranya kami mulai mengadopsi yang disebut dengan microlearning. Jadi belajar menggunakan flashcard, dibuat secara digital, di-share, di-diskusikan. Nanti coachnya masuk untuk memberikan guidance, setelah itu ditinggal lagi, dilanjutin lagi belajarnya. Modelnya seperti itu. Sangat fleksibel. Dan tools-tools yang terkait juga kami siapkan, mulai dari tools untuk mendesain personalize learning, kita punya namanya kognisium. Tools untuk berkoordinasi dalam bekerja, itu kita punya namanya diarium. Kemudian kita juga punya tools untuk career development, tools untuk bisa belajar secara digital, termasuk inventory sumber-sumber pembelajaran. Kita punya 509 kursus yang ada di tools kita, namanya DigiLearn. Kemudian kita punya Kampiun, ini adalah knowledge management kami, yang diisi, di-develop oleh rekan-rekan karyawan. Saat ini sudah lebih dari 32 ribu repositories-nya. Kemudian kita juga punya learning management system, distant learning webinar, kemudian kita punya juga tools untuk sharing, yang tadi saya singgung, ada tanya saja, dan juga sedang dikembangkan di G-Leap dan lain-lain. Demikian Pak Samidi, rekan-rekan dari Setnek, sharing dari saya. Tentunya saya sangat senang untuk diskusi dan masukan-masukan, termasuk juga nanti dari Mas Giri, yang saya yakin punya banyak sekali insight yang bisa dibagikan. Demikian saya akhiri, mohon maaf untuk kekurangan-kekurangannya. Wabilahi Taufiq Waidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jemi. Keren banget, keren banget yang sudah dijalankan oleh Telkom Korpu. Sangat menarik buat kami. Kami sudah dari awal tahun kemarin, kita sudah banyak bekerja sama ya Pak, di awal tahun kemarin, 564 orang dari kami sudah mengikuti pembelajaran di DigiLearn. Terima kasih banyak. Masih ada PR sekitar 1.300 Pak. Dan sangat menarik memang, ketika kita belajar di chunking dengan model microlearning tersebut. Jadi nggak terlalu membebani ya Pak. Meskipun kemudian kalau di kami PR-nya, age gap-nya pegawai juga masih agak besar. Transformasi yang dijalankan oleh Telkom Korpu juga cukup menarik. Mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Saya yakin teman-teman yang atende saat ini punya banyak pertanyaan terkait itu. Bahwa kita semua ini harus semakin lean, agile, dan itu bukan jargon lagi Bapak, tapi lebih ke, ini udah jadi, apa yang tadi di-highlight oleh Klaus Shop, ini changes us, bukan sekedar kemudian changes our way of work, tapi kitanya yang berubah. Yang memang di-speed up oleh kondisi pandemi ini. Untuk teman-teman, sahabat Garu dan sahabat Kemen Setnek semua, bagi yang nanti akan mengajukan pertanyaan ke Pak Jemi ataupun nantinya ke Pak Giri, kami persilahkan untuk menyampaikan via Q&A. Dan di Q&A ini nanti mohon juga dicermati. Kalau memang sudah ada pertanyaan yang dianggap mewakili aspirasinya, agar di-vote saja. Dan ini nanti yang akan kita, yang akan saya sampaikan ke narasumber untuk bisa dijawab lebih lanjut. Bagi nanti yang memang penanya yang beruntung, akan kita berikan tiga hadiah untuk tiga penanya. Nanti silakan, sekreatif mungkin. Dan yang memang selama ini jadi sesuatu yang ingin diketahui. Monggo, mumpung pakarnya ada di sini hari ini, kita maksimalkan. Pak Jemi dan Pak Giri ini, saya yakin orang-orang sibuk, yang susah banget untuk kita bisa men-squish waktunya. Makanya kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesedihan beliau berdua hari ini. Selanjutnya, kita akan dengarkan bersama dari Pak Giri ini. Pak Giri Narasoma Suhardi. Beliau lebih ingin dipanggil Pak Giri Suhardi saja ya Pak. Beliau anak muda Indonesia yang sangat potensial saya rasa ya. Karena dari rekam jejak yang bisa saya lihat, beliau ini memang di awal berada pada dunia financial. bekerja di OCBC NSP. Kemudian sempat mencicipi juga dunia advertising ketika selesai mengambil Master of Business Administration di Brunel University London. Kemudian lanjut, beliau pernah bekerja juga di dunia accounting di ACCA. Juga jadi country manager for Chartered Institute of Management Accountants atau SIMA. Dan terakhir, beliau mendarat di Udemy Indonesia sebagai head of Indonesia market Udemy. Saya yakin pengalaman beliau juga sudah cukup banyak nih. Di Udemy, beliau mulai 2018, mengelola semua kegiatan Udemy Indonesia termasuk Udemy for Government yang memang kita gunakan lisensinya untuk program SETNEK di Lantai X Udemy ini. Tanpa menunda waktu, saya persilahkan ke Pak Giri untuk menyampaikan apa sih Pak sebenarnya yang terjadi di dunia pembelajaran secara digital ini dan bagaimana kemudian kami sebagai public organization bisa memaksimalkan kemanfaatan terutama platform Massive Open Online Course ini ya. Yang salah satunya yang memang terkemuka adalah Udemy. Silahkan Pak Giri, waktunya 30 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya coba share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Samidi, Kepala Pusdiklat dari MEN SETNEK, kemudian Ibu Yanti, dan juga rekan-rekan dari MEN SETNEK, Bapak dan Ibu semua, yang saya hormati juga Pak Jemi. Jadi, perkenalkan, saya Giri Suhardi. Jadi, sesi ini lebih santai saja. Kita tidak mau terlalu serius. Karena ada yang bilang, sesi yang paling berat itu disampaikan antara jam 1 sampai dengan jam 3. Karena itu sesi di mana orang mengantuk. Saya takut nanti, sesi saya kalau terlalu berat, bisa membuat rekan-rekan atau Bapak Ibu mengantuk. Nah, kurang lebih akan ada tiga agenda yang saya sampaikan. Jadi, yang pertama mengenai pembelajaran online, daring, selama pandemi. Kemudian, bagaimana masa depan dari pembelajaran daring. Dan yang ketiga, bagaimana kita membuat habit dari belajar yang berkelanjutan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yanti. Jadi, sekedar latar belakang. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang tahu, sebelumnya mungkin pernah berkorespondensi atau pernah melihat Pak Daniel Miwa. Jadi, beliau adalah representatif untuk Udemy for Government. Jadi, untuk rekan-rekan mungkin yang belum tahu, di Udemy itu ada tiga lini atau tiga business unit. Jadi, yang pertama itu adalah marketplace atau B2C. Kemudian, yang kedua itu adalah B2B. Kami menyebutnya Udemy for Business. Dan yang ketiga, untuk pemerintahan yang kami sebut dengan Udemy for Government. Tiga unit ini relatif berdiri sendiri. Jadi, contohnya saya report ke VP, ke supervisor saya di US. Kemudian Pak Daniel juga report ke VP di US. Jadi, meskipun kami berdua sama-sama di Indonesia, tapi kami berdua memiliki jalur report yang berbeda. Jadi, Udemy, saya memimpin marketplace Udemy di Indonesia. Jadi, marketplace itu lebih ke B2C. Jadi, fokus kami adalah memperbanyak konten-konten dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan suatu hari nanti untuk Udemy for Government, kami bisa menyediakan konten-konten dalam bahasa Indonesia. Kemudian, kami memastikan platform Udemy itu sesuai dengan market Indonesia. Jadi, beberapa localization kami sesuaikan untuk user yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kami memperbanyak pembelajar-pembelajar dari Indonesia. Oke, kita mulai yang pertama karena waktu itu cukup singkat. Jadi, karena pengalaman saya cukup banyak di dunia belajar online, saya sampaikan bagaimana sih dampak atau impact dari online learning ketika sedang pandemik. Jadi, memang boleh kita akui bahwa ini adalah sebuah loncatan yang besar. Semua orang dipaksa untuk transisi dari offline ke online. Kalau kita ambil contoh Edutech lainnya, Edutech itu Education Technology Company, Khan Academy yang mereka bermain di level K12, mereka, traffic ke mereka itu naik 3 kali lipat, bahkan registrasi untuk student dan juga untuk guru itu sampai dengan naik 6 kali lipat. K12 ini artinya kindergarten to 12 grade, jadi untuk segmentasi TK sampai dengan SMA atau level 12. Secara umum, 1,2 miliar anak-anak ini terkena impact-nya. Moving dari offline ke online, kita bisa melihat dari misalnya penggunaan Zoom sebagai salah satu medium untuk belajar online. Di Desember 2019, penggunanya hanya 10 juta, kemudian terus bertumbuh 200 juta di Maret, 300 juta di April, bahkan katanya sekarang sudah sampai 600 juta. Jadi, pertumbuhannya sangat eksponensial. Jadi, kebayang kalau kita bisa mundur ke masa lalu, mungkin kita ingin bikin startup seperti Zoom ya, kebayang pertumbuhannya. Kemudian Kuiper, salah satu Edutech di K12 juga, asal UK, mereka increase sampai dengan 30 kali lipat. Google Classroom App naik 600 persen, nah ini yang banyak dipakai beberapa SD, anak saya juga menggunakan Google Classroom, yang pada akhirnya orang tuanya yang stress. Kemudian LMS, Learning Management System, juga merasakan dampak daripada pandemi. Jadi, memang ini sebuah silver lining, sebuah berkah mungkin untuk Edutech vertikal ketika pandemi. Nah, Udemy sendiri grow-nya itu 425 persen untuk B2C atau Marketplace. Kemudian dari sisi konten, itu 55 persen meningkat. Karena Udemy Marketplace, siapapun, baik itu bentuknya individu, ataupun institusi bisa membuat konten. Nah, selama pandemi, jumlah konten yang tercipta di Udemy itu meningkat. Karena mungkin beberapa orang, mereka punya fleksibilitas waktu, mereka tidak perlu commute, dan mereka juga bisa mengajarkan. Bahkan penggunaan untuk organisasi, baik itu Udemy for Business atau Udemy for Government, meningkat sekitar 80 persen. Dan topik-topik yang paling signifikan bertumbuh itu bukan topik yang berat ternyata. Topik-topik yang cukup ringan, seperti ada technical drawing, kemudian art for kids, pilates, coding for kids, ada ukulele, kemudian ada gitar blues dan sebagainya. Di mana saya juga mengambilnya gitar blues, jadi ini yang kemudian meningkat. Karena orang mungkin stres ketika pandemi, well-being itu menjadi penting ketika masa-masa seperti ini. Bagaimana orang bisa tetap bahagia, bagaimana orang tetap bisa meningkatkan kreativitas mereka. Jadi ini yang bertumbuh paling pesat. Sementara untuk tech skill dan soft skill, masih relatif sama topik-topik yang bertumbuh. Dan yang untuk organisasi, yang paling signifikan bertumbuh itu adalah telecommuting dan juga virtual teams. Jadi bagaimana bisa bekerja secara virtual atau jarak jauh. Sisanya kita bisa melihat ada AWS, fitness, coaching, decision making, dan sebagainya. Bahkan stress management cukup meningkat. Jadi kalau ada yang stress, nanti boleh ambil kursusnya. Untuk Udemy yang marketplace sendiri, itu grew dua kali lipat. Dari mulai Februari ke April. Jadi kita tahu kasus pertama di Indonesia itu di Maret. Nah setelah itu PSBB dan sebagainya. Nah itu juga memberikan sebuah impact kepada pertumbuhan user di Udemy di Indonesia. Jadi ini sekilas tentang online learning. Jadi bagaimana sih perkembangan online learning ketika masa pandemi. Nah kemudian bagaimana online learning di masa A yang akan datang. Apakah diprediksi banyak peminat atau kemudian kita menjadi kembali ke habit kita sebelumnya. Nah ini saya ambil dari McKinsey, Consumer Pool Survey. Jadi dia melakukan survei setiap satu bulan, dua minggu sekali. Nah pada survei ini kita bisa melihat ada empat kwadran. Jadi dia membagi ada dua sumbu. Sumbu yang horizontal itu berbicara tentang intention untuk menggunakan platform ini setelah COVID-19. Kalau yang sumbu vertikal itu berbicara tentang pertumbuhan selama pandemi. Jadi dari sebelum pandemi ke setelah pandemi. Nah kita bisa melihat misalnya remote learning for children. Jadi pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak. Itu gudutnya signifikan. Jadi bertumbuh 90% dari sebelum ketika pandemi. Tetapi ketika ditanyakan bagaimana intention atau keinginan untuk menggunakan untuk lanjut ternyata turun signifikan. Hanya 54%. Jadi kita bisa melihat di kwadran yang kiri atas itu yang works for now. Remote learning, video conference, video chat, video conference. Misalnya seperti sekarang penggunaannya tinggi tetapi diprediksi ketika kita sudah kembali normal atau ke new normal intention untuk continue relatif berkurang. Sementara kalau kita lihat di kwadran di sebelah kanan nah ini yang disebut dengan accelerated shift. Jadi ini beberapa platform medium yang tinggi signifikan ketika pandemi dan intention untuk menggunakan tetap tinggi. Dan yang menarik yang paling tinggi itu adalah remote learning untuk diri sendiri, untuk profesional. Kemudian telemedicine, online fitness, dan sebagainya. Jadi ini satu indikasi, satu signal bahwa ini menjadi salah satu yang menarik di masa yang akan datang. Jadi memang dari berbagai research yang saya ambil apakah online learning ini bisa menjadi sebuah kenormalan yang baru itu akan tergantung dari banyak faktor. Yang pertama disebutkan bahwa akan tergantung pada adaptability dan agility. Baik ini untuk individu maupun untuk organisasi. Jadi ketika individu maupun organisasi memiliki literasi digital yang lebih baik bagaimana kemudian isu adaptability dan agility ini bisa tersolve. Karena kita bicara online learning, kita tidak hanya bicara medium tapi lebih luas dari itu sebenarnya. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang infrastruktur, tepatnya infrastruktur eksternal. Bagaimana kita sebagai pengguna memiliki misalnya akses internet yang baik, kita memiliki perangkat untuk belajar dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi acceptance kita terhadap belajar daring. Dan yang paling penting adalah effectiveness perception. Jadi bagaimana kita mempersepsikan bahwa sebuah belajar daring itu efektif. Karena banyak yang bilang, wah tidak efektif, ada yang bilang efektif. Beberapa research mengatakan students itu retain atau bisa lebih menempel 25-60% ketika dia belajar online. Karena ketika belajar daring, misalnya orang bisa rewind, tidak paham dia mundur lagi. Orang-orang yang pemalu misalnya, mereka mempunyai kesempatan untuk menghabiskan waktu lebih lama, misalnya di bab tertentu. Kalau ketika offline, semuanya bergerak pada kecepatan yang sama. Tetapi ketika online, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menentukan kapan saya mau belajar. Saya ini orangnya night person. Saya hanya bisa maksimal ketika malam hari. Nah bagaimana kemudian online ini bisa menjembatani. Beberapa juga menyatakan bahwa e-learning itu 40%-60% lebih cepat. Jadi bagaimana kemudian tiga faktor ini yang bisa membuat apakah online learning itu bisa menjadi sebuah kenormalan baru untuk kita. Nah ini kurang lebih bentuk-bentuknya. Bagaimana new normal yang akan datang. Kita bicara visual content platforms, ada multi-sense activations, kita bicara robotik, video, dan sebagainya. Kemudian kita taruh di awan, jadi sudah cloud-based. Dan juga memberikan support, dukungan untuk orang-orang yang diseksi, autism, dan sebagainya. Dan juga AR dan VR semakin sering atau lumbran untuk digunakan. Termasuk misalnya gamification dan social learning. Jadi social learning bagaimana kita belajar online bersama-sama. Mungkin kalau sekarang lebih banyak personal learning ketika online, ketika daring. Nah nanti bagaimana bentuknya social learning. Nah ini saya ambil dari OECD. Jadi dia menyatakan bahwa sebenarnya online learning itu punya potensi untuk menjawab halangan-halangan dari training offline biasanya. Jadi ini ketika ditanyakan apa sih hambatan ketika seseorang mau belajar dalam sebuah organisasi. Ada yang bilang shortage of time. Baik itu karena pekerjaan atau keluarga. Kemudian tidak punya sumber daya keuangan. Tempatnya tidak nyaman. Bagaimana kemudian online learning bisa menjadi sebuah opsi misalnya. Apa namanya address this barrier. Nah ini saya ambil dari GSV Venture Capital. Jadi dia menggambarkan bagaimana market dari pembelajaran daring sebelum dan setelah COVID. Jadi sebelum COVID-19 value daripada online learning itu sekitar 160 bilion USD atau sekitar 2,3% dari total keseluruhan edukasi. Di proyeksi sebelum pandemi itu di tahun 2026 itu akan bertumbuh menjadi 440 bilion atau sekitar 4,5%. Bagaimana kemudian setelah COVID-19 prediksi itu kemudian berubah dari yang semula menjadi 440 bilion diproyeksi menjadi 1 triliun USD atau sekitar 11% dari total keseluruhan market edukasi. Jadi sebenarnya ini sebuah indikasi atau sebuah petunjuk bahwa baik itu pelaku maupun investor melihat ini sebuah sisi yang positif. Bagaimana adaptasi masyarakat, karyawan ataupun pekerja itu bisa menyerap online learning dengan lebih baik. Jadi memang kita melihat kadang-kadang bencana bisa spark atau memercikkan momen-momen inovasi. Ini ada beberapa contoh misalnya bagaimana beberapa bencana kemudian melahirkan inovasi. Seperti tahun 1666, Sir Isaac Newton juga menemukan teori graffiti ketika dia harus social distancing dan work from home. SARS misalnya tahun 2002 kemudian digabung dengan penetrasi internet di Cina itu berdampak signifikan kepada akhirnya e-commerce. Alibaba naik sekitar 3 sampai 5 kali lipat di Maret 2003 dan sekarang mereka sudah tervaluasi Rp530 bilion. Di mana beberapa investor, beberapa futurist mereka melihat bahwa COVID ini juga sebagai fajar yang baru untuk pembelajaran daring. Nah kemudian pertanyaan ketiga ketika kita melihat wanit sesuatu banget ya kalau kata Syahr ini, di masa yang akan datang bagaimana kemudian kita menyikapi itu, bagaimana kita membekali diri kita untuk mempersiapkan menuju ke titik itu. Nah ini saya ambil dari World Economic Forum, reportnya judulnya School of Future. Jadi dia membagi kurang lebih ada dua warna, biru tua dan biru muda. Jadi biru tua ini adalah konten, skill apa atau keterampilan apa yang diperlukan di masa yang akan datang. Jadi kita berbicara tentang global citizenship skill, jadi keterampilan yang terkait dengan awareness terhadap sebagai bagian dari komunitas dunia. Kemudian keterampilan kedua, kita berbicara keterampilan inovasi dan kreativitas. Jadi keterampilan yang berhubungan dengan inovasi seperti kompleks problem solving, analytical thinking, creativity, dan juga system analysis. Kemudian yang ketiga keterampilan teknologi, karena tadi disampaikan bagaimana teknologi berkembang signifikan dari industri 1.0 ke 4.0, dan kita mungkin akan menyambut 5.0, kita perlu membekali diri dengan teknologi skill, programming, misalnya ada yang suka belajar programming, digital responsibility, sampai dengan bagaimana menggunakan teknologi. Dan yang keempat, kita tetap berbicara mengenai interpersonal skill. Jadi ini adalah kontennya. Yang menarik di report ini mereka juga menekankan atau menggarisbawahi pada konteksnya atau experience-nya atau bagaimananya. Jadi kalau apa yang kita sudah pelajari sudah jelas, ini bagaimananya itu seperti apa. Jadi berubah dari yang dulu seperti apa, kemudian nanti seperti apa. Misalnya pertama itu adalah personalized dan self-paced learning. Jadi yang dulu bentuknya standardisasi, terstandar semuanya. Kemudian bagaimana pembelajaran di masa yang akan datang lebih personalized dan juga kembali kepada individunya untuk menentukan seberapa cepat dia mau belajar. Kemudian yang kedua, accessible dan inclusive. Yang dulu mungkin sangat terbatas, eksklusif hanya untuk orang-orang yang punya akses. Sekarang lebih democratized. Semua orang punya akses ke belajar di masa depan akan lebih masif. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang problem-based dan collaborative learning. Yang durunya process-based, kemudian menjadi problem-based dengan mengajak lebih banyak kolaborasi antar lini. Dan yang menarik keempat adalah lifelong. Jadi kalau kita selama ini berasumsi belajar itu stop, sudah menguasai sesuatu stop. Lifelong ini bagaimana ilmu itu terus berkembang. Jadi kita tidak bisa membakali, oke saya cukup belajar ini. Kita terus perlu meningkatkan setiap hari misalnya. Kita belajar setiap 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Saya ambil contoh misalnya marketer. Kalau kita lihat marketer sebelum 2007, belum ada social media misalnya, kita tidak mengenal profesi itu. Jadi orang belajar tentang marketing bertahan 3 tahun, 5 tahun. Sekarang kita berbicara digital marketing menggunakan Google misalnya. Algoritmanya relatif sering berubah setahun, 2 tahun. Jadi bagaimana kemudian para marketer sekarang harus lebih terus belajar dalam waktu setahun, 2 tahun menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Nah jadi ada yang bilang, wah belajar online itu banyak manfaatnya, atau banyak kelebihannya. Ya kan ada yang bilang pertama convenience, saya bisa belajar 24x7 di mana saja, memilih topik apa saja, kecepatan seperti apa, dan bagaimana waktunya. Kemudian meningkatkan keterampilan seperti teknologi skill, life skill. Ada yang juga tadi bilang memberikan kesetaraan, jadi untuk orang-orang yang perlu waktu lebih banyak untuk topik tertentu, mereka memiliki fleksibilitas itu. Kemudian yang selama ini bentuknya teaching atau teacher center oriented, sekarang menjadi student center approach. Jadi diharapkan bagaimana bentuk-bentuk yang visualisasi lebih banyak, termasuk engagementnya. Dan ada yang bilang juga relatif affordable atau terjangkau. Tapi pertanyaannya apakah benar kita sudah bisa memaksimalkan belajar daring? Menurut survei, jadi completion rate untuk belajar daring itu hanya sekitar 10-15%. Jadi kalau dari 100 kursus online yang ada di dunia ini, hanya sekitar 10-15 kursus yang selesai. Bahkan di Udemy untuk kursus paid, kursus berbayar, itu sekitar 22-25%. Jadi ini masa depan, tetapi kita belum sampai dengan titik optimalisasi. Banyak faktornya, misalnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jemi, orang belajar loncat-loncat. Tapi yang kedua, bagaimana adoptasi belajar online itu tidak berjalan dengan mulus. Nah ini sedikit tips bagaimana belajar online untuk pribadi, jadi untuk sisi individu. Selalu yakini atau selalu mulai dengan mindset. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin belajar online, tapi mindsetnya masih berpikir, waduh kayaknya tidak efektif nih. It will, apa namanya ya, itu akan menghambat penerimaan Bapak-Ibu terhadap online learning. Jadi change the mindset, kemudian coba terus, jangan sekali belajar online learning, kemudian melakukan generalisasi bahwa ternyata saya tidak cocok belajar online. Jadi do perpetual trial and error, sampai kemudian mendapatkan, wah seperti apa sih belajar daring yang nyaman. Kemudian yang kedua, pilihlah bentuk atau platform belajar yang sesuai. Di online learning itu ada yang namanya synchronous, ada yang namanya asynchronous. Jadi synchronous itu yang live, real time. Kalau yang seperti ini misalnya, kemudian ada yang asynchronous atau recorded. Karena tidak semua orang mempunyai preferensi yang sama. Jadi bisa juga bentuknya hybrid. Nah, orang-orang yang misalnya self-commitmentnya cukup rendah, mereka mungkin akan lebih memilih synchronous. Jadi diawali dengan memilih platform yang nyaman. Yang ketiga, ini yang penting bagaimana kita membuat lingkungan nyaman untuk belajar. Itu terhindar dari distraksi, baik secara tempat maupun secara waktu. Dan bagaimana yang keempat, kita bisa membekali diri kita dengan perangkat dan supporting tools yang mendukung. Seperti internet, headset, dan sebagainya. Kadang-kadang ketika kita memulai belajar online, tapi kita tidak memiliki bekal ini, ini akan kemudian mengganggu bagaimana persepsi kita terhadap efektiveness belajar online. Yang kelima, mulai dengan hal yang kecil. Jadi tidak perlu yang berat. Be open, jadi be honest, combine online dan offline. Tidak semuanya bisa dipelajari secara online. Ada beberapa hal yang memang maksimal ketika offline, karena kalau kita mengacu pada cold learning circle, itu ada observations, kemudian ada conceptualizations, experiment, kemudian experience. Mungkin pada sisi eksperimen, bukan lebih maksimal ketika offline. Dan juga kemudian membangun habit ini perlahan-lahan. Minggu pertama 10 menit setiap hari, kemudian minggu kedua 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Jadi jangan langsung sekali belajar, langsung misalnya 2 jam. Oke, nah bagaimana untuk organisasi? Jadi kalau tadi kita berbicara individu untuk accept atau untuk adopt terhadap online learning, yang pertama memang organisasi perlu mengidentifikasi, kurang lebih kebutuhan apa, terutama ketika misalnya masa pandemik, ketika mereka mau recovery, skill apa yang kemudian dibutuhkan. Baru kemudian dibangun, jadi membuat kritikal untuk si model dari organisasi itu bisa survive. Kemudian yang ketiga, meluncurkan tailored atau yang customize perjalanan belajar. Nah ini yang penting, bagaimana memotivasi pembelajar online itu menjadi penting. Karena mungkin kita, Indonesia, kita masih di tahap awal untuk belajar daring. Keadaannya sangat berbeda misalnya dengan di negara maju, seperti di Amerika atau di Eropa. Di Eropa itu ketika ada pandemik, growing Udemy itu naik hampir sekitar 5-6 kali lipat. Karena masyarakatnya sudah terbiasa. Jadi kita masih pada fase awal, tapi kita memiliki banyak ruang untuk kita kejar. Kemudian mulai dari sekarang, kemudian tes dengan cepat dan iterasi. Jadi terus melakukan continuous evaluation untuk melihat apakah sebenarnya teknologi kita dan kita punya mekanisme yang cocok untuk melihat bahwa ternyata online learning itu memberikan manfaat untuk peserta. Dan yang paling penting adalah bagaimana organisasi harus protect learning budget. Karena tanpa learning budget, susah. Jadi budget ini kita bisa bilang budget untuk individu belajar dari rumah, misalnya, dan sebagainya. Jadi sekilas best practices dari Udemy. Jadi Udemy, kami punya studi mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi itu hanya 6% karyawan yang benar-benar belajar karena mereka cinta untuk belajar. Karena mereka cinta untuk belajar. Jadi tanpa diberikan embel-embel, 6% ini akan belajar. Jadi bagaimana fokus sebuah organisasi itu pada 94% ini. Ada yang belajar karena ingin grow, ada yang ingin belajar karena ingin mengejar sesuatu, cash up sesuatu, atau karena ada perubahan dari luar. Jadi bagaimana fokus itu adalah pada 94% ini. Dan di Udemy itu ada yang namanya Adkar Model, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Jadi awareness bagaimana menginformasikan bahwa online learning itu datang, desire untuk mengajak mereka berpartisipasi, dan knowledge ini bagaimana menginformasikan menggunakan online learning, kemudian ability mengimplementasikan. Jadi komunikasi kemudian menjadi penting. Komunikasi ini tidak hanya dari misalnya push declut, tetapi dari manajemen misalnya. Jadi kita lihat kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada komunikasi, learning mapping, ada insentif, mungkin sudah dijalankan tadi di Mensetnek, ada pemberian beijing, kemudian ada, seperti setelah ini akan ada tiga top learner, dan sebagainya. Tapi yang ini yang kemudian bagaimana komunikasi menjadi penting. Misalnya T-3, kita bilang dua hari lagi akan mulai belajar online. Kemudian komunikasi yang konsisten dari manajemen. Ini terjadi di Udemy setiap seminggu sekali CEO akan bilang, dia bilangnya, hey geng, kita harus belajar ini. Jadi bagaimana di level CEO, jadi ownership daripada belajar ini bukan di push declut saja, tetapi bagaimana manajemen juga mendorong. Kemudian bentuk-bentuk fisikal lainnya, kemudian two-way engagementnya, bicara tentang learning fair, dan sebagainya. Kemudian reward tadi mungkin sudah dijalankan, kemudian mapping juga menjadi penting, termasuk juga sponsor atau activity dari manajemen. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan apa yang kami lakukan di Udemy. Pada dasarnya medium belajar Udemy sama dengan yang kami tawarkan di UFG. Jadi secara konten relatif sama, secara sistem juga relatif sama. Nah, ini salah satu, ini Shelley Osborne. Jadi dia adalah VP Learning di Udemy. Dia juga baru menerbitkan buku sekitar dua minggu yang lalu. Jadi bagaimana dia memberikan, share pengalaman dia membangun learning culture di Udemy. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan juga Pak Jamie tentang Agile. Agile itu kalau bahasa Indonesia lincah, tapi kalau kita mengacu pada Agile Manifesto, itu berbicara tentang menekankan kepada iterasi yang berkelanjutan. Jadi sifatnya kontinus. Jadi bagaimana Udemy itu sangat develop, sangat menumbuhkan para pembelajar yang kontinus. Ketika kami butuh ilmu yang baru, bagaimana kemudian organisasi Udemy memberikan akses, baik itu belajar online misalnya, ataupun dari tempat yang lainnya. Jadi memang culture untuk Agile Learner itu harus didorong. Orang harus didorong untuk belajar. Nah, ini yang menarik buat saya. Jadi selama saya bekerja belasan tahun, buat saya Udemy adalah perusahaan yang paling sering meminta feedback session. Jadi feedback is fuel for learning culture. Setiap tiga bulan sekali di Udemy itu akan ada namanya feedback session. Jadi atasan memberikan feedback kepada bawahan, kemudian enam bulan sekali bawahan memberikan feedback kepada atasan, atasan memberikan feedback kepada bawahan, peer memberikan feedback kepada sesama. Nah, kenapa melakukan feedback? Kita melakukan tiga bulan sekali, di situ bagaimana kita mengetahui kelemahan kita di mana. Kalau saya dengan beberapa organisasi lain, misalnya kita adakan feedback itu enam bulan sekali atau setahun sekali, kadang-kadang kita sudah ketinggalan momentum. Sementara ketika tiga bulan kita punya momentum untuk mengejar. Jadi di feedback itu kita dikasih tahu. Giri misalnya, dia kelemahannya di sini. Jadi ditanyakan, kira-kira satu keterampilan apa yang perlu dikembangkan oleh karyawan ini untuk memberikan impact yang lebih baik kepada organisasi. Dan di situ menarik. Jadi kalau kita melihat Johari Window, kadang-kadang kita tahu apa yang kita tahu, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita tahu, atau ada yang lain, orang lain tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, bagaimana kemudian feedback membuka jendela itu. Yang selama ini kita menganggap ketika kita melakukan self-assessment, menurut saya keterampilan saya kurangnya di sini, di A. Ternyata setelah kita mendapatkan feedback, kelemahan kamu itu bukan di A, tetapi di B, C, dan sebagainya. Nah, di situlah kemudian di Udemy, feedback itu diambil, kemudian itu dimasukkan sebagai learning path. Misalnya saya kurang, terakhir misalnya saya kurang di data science. Kemudian saya buat learning path, bagaimana saya belajar data science untuk tiga bulan ke depan. Jadi nanti akan di-assess bagaimana hasil dari belajar saya di tiga bulan berikutnya. Kemudian untuk team learning and development, mereka berpikir sebagai marketer, jadi aktif mempromosikan learning and development. Jadi seperti seorang marketer mempromosikan produk mereka. Dan yang menarik bagaimana Udemy menaruh pembelajaran sebagai bagian dari pekerjaan. Jadi setiap orang yang mempunyai keterampilan tertentu, mereka punya potensi untuk berpindah posisi. Jadi banyak rekan-rekan saya yang dari marketing kemudian berpindah ke data science. Dari content creation kemudian berpindah ke programming. Karena kita melihat bahwa bagian dari pembelajaran tidak hanya in terms of online learning, tapi bagian dari development itu sebagai bagian dari pekerjaan. Orang yang punya kompetensi, mereka bisa pindah. Dan yang terakhir, memberikan atau menegaskan pada value of learning. Jadi kurang lebih ini yang kami lakukan di Udemy. Cukup menarik bagi saya pribadi itu adalah feedback. Tadi sudah disampaikan, mungkin quick saja kita harus be relevant terhadap circumstances, teknologi bertumbuh. Ini adalah beberapa report dari Future of Jobs. Rasio penggunaan human machine working hours. Jadi kita bisa lihat bagaimana semakin ke sana, ke 2022 bagaimana machine semakin banyak digunakan sebagai tools untuk manusia, misalnya dalam mengambil keputusan. Ini 2022 skill. Jadi apa sih yang perlu kita bekali menyambut 2022 dan seterusnya? Ini saya ambil dari Bersin Deloitte tentang continuous learning approach. Jadi mereka membaginya ada 4E, ada education, experience, exposure, dan environment. Jadi kita bisa belajar dari lembaga edukasi, belajar dari experience, learning by doing, kemudian belajar dari exposure dengan siapa, dan bagaimana kemudian didukung dengan environment. Basically ini reason-nya kenapa kita harus belajar terus. Pertama, kita harus be relevant dengan kondisi yang sekarang. Kita tidak bisa memecahkan masalah sekarang dengan solusi yang terjadi di masa lampau. Jadi harus relevant. Kita prepare untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, boost profile kita, kemudian kompetensi membawa kepada kepercayaan diri, spark new idea, dan juga membuat atau change perspektif kita terhadap sebuah isu. Dan yang ingin saya sampaikan, jangan terlalu serius. Jadi mungkin topik-topiknya kayaknya serius sekali. Bahwa di Udemy for government, misalnya, ada beberapa topik yang cukup fun. Misalnya menggambar, fotografi, gitar. Nah ini yang sering kami sampaikan, ketika sedang di masa pandemik, well-being menjadi penting. Jadi jangan menyuruh orang, wah belajar yang serius, take time, kita bisa belajar sesuatu yang fun. Based on hobby, atau minat. Kayak sekarang saya mengambil iPhone fotografi, dan juga belajar membuat musik menggunakan komputer. Jadi kalau hidup formal, misalnya hitam-putih, bagaimana kemudian kita bisa memberikan warna kepada hidup kita. Jadi pada dasarnya, keep learning, dan see the world from different perspective. Jadi sebarkan semangat untuk terus belajar. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau mengajar, juga boleh di Udemy. Jadi ada yang bilang, the best way to learn is to teach. Jadi kalau ada rekan-rekan yang merasa, wah saya ini ahlinya di kepemimpinan, kenapa teman-teman tidak mencoba, misalnya membuat konten di Udemy, jadi berbagi kepada para generasi muda. Oke, kurang lebih itu dari Udemy, mudah-mudahan pas, kayaknya lebih 2 menit, 32 menit. Jadi saya kembalikan ke Ibu Yanti. Ya, terima kasih banyak Mas Giri. Sangat menarik ya. Selain ini juga menjawab, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Mas. Tips, tricks, individu, kemudian organisasi, seperti apa gitu. Saya mencatat ada beberapa ya, yang memang mungkin akan sangat berguna dalam konteks organisasi Kemen Setnek, dan juga dalam konteks individu. Tadi sempat di ujung-ujung di-highlight bahwa kita harus juga mikirin well-being dong, bukan cuma serius tentang kerjaan. Nah di Setnek sebenarnya kami sudah punya satu, kalau tadi Mas Giri sempat sampaikan, bahwa secara organisasi kita harus mengidentifikasi nih, sebenarnya set of skills yang memang harus dimiliki itu seperti apa. Dan di kami, kami punya namanya Setnek Competence Development Framework. Di dalamnya juga di layer, ada 4 layer di sana. Nah di layer terakhir kami mengenali well-being ini. Itu kemudian, kenapa 150 peserta yang memegang lisensi kerja sama kita, kita dorong untuk seluas mungkin memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang memang di luar leadership, di luar IT, yang bisa mereka pelajari. Dan nanti kita akan lihat ada secara rata-rata bisa yang 10 masuk 10 besar ini ada yang sampai mengakses 100, 100, lebih dari 100 pelatihan. Nah, ya kata kunci adaptability, agility, agile, lean, saya yakin bukan hanya didorong oleh Udemy, tapi juga diterapkan oleh konteks Telkom. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti mungkin ada yang secara spesifik akan kita mintakan ke Pak Jemi ini berdasarkan pengalaman Telkom seperti apa nih, mengelola pembelajaran secara kontinus dan secara komprehensif di Telkom. Ada yang bertanya Pak tentang bagaimana sih insentif dan disinsentif dari Telkom Korpu dalam mendorong budaya belajar itu. Dan kemudian, gimana ini kemudian bisa menggaranti learning curve itu akan paling tidak terus naik lah. Terus naik sedikit. Nah, mungkin dari Pak Jemi bisa menjawab ini, karena ini menurut kami juga cukup signifikan untuk kami adapt dan adapt dalam konteks Kementerian Sekretariat Negara. Munggu Pak. Baik, terima kasih Mbak Novi dan untuk rekan yang bertanya. Sebelum saya coba jawab, mungkin ada dua hal yang saya perlu sampaikan. Pertama, terima kasih sharingnya Mas Giri, sangat menarik sekali. Dan sangat informatif. Kemudian, di sini juga ada rekan saya, Pak Asep, yang nanti mungkin bisa bantu juga melengkapi apa yang saya sampaikan. Saya mungkin akan jawab dengan cara yang agak lucu untuk pertanyaan ini. Karena tadi menurut Mas Giri, jangan terlalu serius. Tapi ini menarik ya, ini terkait dengan sejarah. Dan ini menurut saya, somehow, kalau ada rencana menulis tentang hal ini, bukan untuk sebagai sebuah buku, tapi mungkin untuk sebuah dokumentasi. Saya bersedia membantu ya, Pak Samidi. Meskipun jujur saja saya nggak punya sumbernya. Tapi kayaknya kok ini benar? Dulu, waktu penjajahan Belanda, ada dua kelompok di dalam masyarakat Belanda yang berdebat tentang bagaimana mereka harus memperlakukan Indonesia. Kelompok pertama mengatakan, Belanda ini sudah banyak berhutang pada Indonesia. Sudah mengeksploitasi alamnya, penduduknya, dan sebagainya. Sehingga perlu membalas budi. Dan lahirlah yang disebut dengan trias politika. Salah satu pendukung prinsip ini atau pandangan ini adalah Dr. Dawes Dekker. Yang kemudian berubah nama menjadi Dr. Setia Budi. Dan kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan, Oh, boleh kita membalas kepada Indonesia, tapi ada caranya. Pendapat yang pertama yang didukung oleh Dawes Dekker, mereka kemudian dengan tulus begitu, mencoba membuat bangsa Indonesia menjadi pintar. Di antaranya membuka sekolah, membolehkan orang Indonesia sekolah, kemudian sampai mendirikan universitas. Yaitu UI, di mana untuk jurusan tekniknya itu ada di Bandung. Yang kita kenal, kemudian memisahkan diri menjadi ITB. Dan Presiden pertama RI, Bung Karno itu sekolah di ITB. Pendapat yang kedua, pendukung untuk pendapat yang kedua mengatakan, Oke, kita buat bangsa Indonesia ini lebih pintar, tetapi pintar dalam arti bisa dikenalikan. Sehingga kemudian mereka bisa menjadi, bangsa Indonesia maksudnya, bisa menjadi pekerja, direkrut menjadi pekerja, dengan upah yang murah. Dua prinsip ini berkembang, tanpa kita sadari, karena mereka mungkin dulunya juga beradu argumentasi sama kuatnya. Berkembang, tanpa kita sadari, sampai hari ini, sisa-sisanya masih ada. Ini nanti kita bicara tentang future learning. Saya janji kita akan ke sana. Contoh misalnya, kita punya OSPEC. Kenapa kita punya OSPEC? Karena kelompok yang kedua tadi mengatakan, boleh dibuat pintar, tapi jangan dibuat berani. Sehingga ditakut-takutilah dengan yang namanya OSPEC. OSPEC ini prinsipnya agak mirip begini. Saya dulu pernah belajar, diajarin atau dikasih tahu. Ada satu jenis belalang di Amerika Latin yang bisa terbang setinggi 3 meter. Bukan terbang, loncat setinggi 3 meter. Lalu, belalang ini ketika masih kecil, ditaruh di tabung kaca. Semua sisinya terbuat dari kaca. Sehingga ketika dia melompat, dia akan terbentur kepada tabung kaca yang ada di atas. Dan tabung kaca itu bisa diatur ketinggiannya, misalnya hanya 30 cm. Sehingga ketika dia masih kecil, dia melompat ke bentur tabung kaca itu. Maka setelah dia bertambah dewasa, dia akan membatasi lompatannya, loncatannya, sekitar kira-kira 30 cm itu. Karena dia tahu, lebih dari itu dia akan kejeduk. Nanti tabung kacanya dibuka, ketika dia loncat, maka loncatnya tidak akan lebih dari 30 cm. Dan pawang dari belalang ini bilang, saya sudah melatih belalang ini, sehingga dia loncatnya hanya bisa 30 cm. Itulah yang mau dilakukan oleh kelompok kedua dari pemerintahan kolonial beranda tadi. Sehingga muncullah OSPEC. Dan sampai hari ini, sulit sekali OSPEC ini dihilangkan. Luar biasa. Untung juga ada COVID-19, jadi tidak sempat OSPEC itu, mahasiswa baru yang sekarang. Masih banyak contoh-contoh lain. Salah satunya, ini mulai menjawab pertanyaan yang tadi, ketika awal saya bergabung di Telkom, saya memang bergabung di Korpu waktu itu. Namanya masih divisi pelatihan. Tadi mungkin saya sempat perlihatkan perjalanan sejarahnya secara singkat. Pada waktu itu, setiap karyawan yang ikut pelatihan menerima uang marsye. Saya enggak tahu, ada yang ngerti enggak? Marsye itu artinya apa? Dan mungkin saya ngomongnya juga enggak benar. Itu bahasa Belanda. Apa itu uang marsye? Saya juga kaget. Kenapa yang ikut pelatihan ini dikasih uang marsye? Jadi itu uang yang diberikan supaya mau belajar. Ini pola yang maksudnya bagus, tapi kemudian tidak mendidik. Karena kemudian mau belajar itu karena dapat uang marsye. Kami mengalami satu diskusi pembahasan yang cukup panjang pada waktu itu untuk menjustifikasi agar uang marsye ini dihapus. karena kita ingin menembuhkan minat belajar itu dari dalam diri teman-teman karyawan. Bukan karena diiming-imingi oleh uang marsye tadi. Perjalanan pahit. Sekarang situasi sudah semakin berubah. Kita semakin jauh dari kondisi uang marsye itu. Yang terjadi sekarang ada kelompok yang sangat ingin belajar. Dan ada kelompok yang relatif tidak sempat belajar. Dan ada kelompok yang mungkin merasa tidak perlu atau tidak berguna lagi untuk belajar. Jadi sekarang kita menghadapi tiga kelompok ini dari sisi minat belajar. Untuk kelompok pertama, no issue. Dengan mudah sekali. Tidak perlu dibuat yang bagaimana. Program kompetensi development mereka akan mencari sendiri. Untuk kelompok yang kedua, kita perlu fasilitasi. Karena kita harus buat mereka jadi bisa belajar. Contoh misalnya, ketika sedang belajar, di telepon atasannya untuk ngerjain urusan kantor. Ini simpel, tetapi cukup mendistract. Sehingga kita mencoba mencari metode belajar yang bisa lebih independen, lebih self-learning. Makanya tadi media seperti e-learning dan sebagainya. Dan sekarang dengan adanya COVID-19, kita bahkan bisa menggelar program coaching. Dan itu langsung dipraktekan dan diukur hasilnya. Jadi e-learning impact-nya langsung ketahuan. Cuma memang dengan COVID-19 ini ada kabar kurang bagusnya, bisa jadi selingkuh. Jadi saat waktunya belajar, dia sambil bekerjain tugas kantor. Sambil rapat. Karena buka dua laptop misalnya. Tapi itu lebih baik daripada lagi di dalam kelas, diteleponin, suruh kirim laporan. Yang challenging adalah kelompok yang ketiga. Dan saya pikir ada korelasinya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dari bidang kerjanya agak jauh dari tren yang sedang terjadi, dalam hal ini tren digital. Atau mereka berada di fase yang mungkin sudah menjelang akhir masa bakti. Atau mereka ada di tempat yang menurut mereka sudah sangat tinggi dari sisi informasi. Jabatannya juga biasanya lumayan tinggi. Contoh adalah yang menyiapkan corporate planning misalnya. Karena mereka, saya yang ngebahas ini sehari-hari kok untuk menentukan arah perusahaan. Kalau sekarang saya mau ikut training, mau training apa lagi? Saya yang paling tahu semuanya. Jadi kondisi seperti itu. Nah, ini treatment-nya tentu tidak sama lagi. Jadi dari tiga kelompok tadi, kelompok yang ketiga terbagi tiga lagi. Treatment-nya tidak sama. Apakah mereka disimulus dengan misalnya preparation untuk fase berikutnya, misalnya menjelang pensiun? Ataukah mereka di-challenge, kalau yang kelompok yang tadi merasa sudah paling tahu itu, di-challenge dengan insight-insight yang terjadi di lapangan, sehingga mereka menyadari bahwa mereka perlu paham juga apa yang terjadi di operasional, sehingga ketika bikin planning itu tidak terlalu mengawang-awang. Nah, ini memang treatment-nya tidak sama. Dan kebanyakan saat kita mencoba untuk mewarnai program-program yang kami siapkan, itu dengan sedikit banyak unsur-unsur leadership, coaching, soft skills. Karena itulah yang selalu dibutuhkan. Meskipun kompetensinya mungkin sangat, katakanlah sangat teknikal. Jadi untuk teman-teman yang misalnya katakanlah di stream digital, misalnya programmer, mereka perlu tahu juga, perlu terlatih juga, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Bagaimana memimpin timnya dengan baik. Jadi perlu tetap kita lengkapi. Nah, dengan demikian, maka pada saat mulai belajar, akan selalu ada hal-hal yang men-trigger mereka untuk menyadari bahwa masih ada banyak hal yang perlu mereka pelajari. Tinggal bagaimana metodenya. Jadi kalau kemauan itu sudah timbul, metode itu bisa kita adjust. Tapi kalau kemauan itu belum timbul, mau metodenya dibuat apapun, maka tetap tidak akan bergerak. Nah mungkin Pak Asep, kalau ada yang bisa ditambahkan, di-sharingkan, silakan. Terima kasih Pak Jini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahkan dari yang Pak Jemi sampaikan, bahwa dengan dibentuknya Telkom Corporate University, juga untuk menumbuhkan minat belajar karyawan, kita lakukan pendekatan, dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dari sisi kebutuhan unit. Jadi yang minta itu kepala unitnya. Yang minta bahwa ini perlu pelatihan, ini perlu pelatihan. Nah kita lakukan ketika learning need diagnostic itu, kita lihat apakah di unit itu ada business gap, kemudian ada performance gap, kemudian ada kompetensi gap. Nah ketika kita menemukan kompetensi gap, maka pimpinan unitnya yang meminta, oh karyawan-karyawan saya perlu dilatih ini. Nah mau nggak mau karena pimpinan unit yang meminta, karyawan pasti ikut. Yang kedua, kita lakukan learning roadmap. Jadi untuk suatu posisi, apa saja pelatihan yang harus dia lakukan, yang harus dia tempuh. Untuk exiting posisi apa, kemudian kalau dia mau menuju suatu posisi yang baru, apa yang perlu dia tempuh. Nah sehingga katakanlah, kita juga punya ada namanya manajemen, untuk career manajemen, employee career plan. Nah itu yang nanti akan mempengaruhi itu. Sehingga karyawan juga berusaha untuk menutupi gap-gap kompetensinya. Kalau misalnya, kalau nggak pelatihan leadership, bisa jadi nggak naik pangkat. Atau nanti kalau assessment nggak lulus, bisa jadi nggak naik pangkat. Nah itu hal-hal yang perlu dia perkaya terus kemampuannya, dan itu timbul dari diri sendiri, karena dia berpikir juga, kalau memang nggak saya lakukan, nanti saya nggak kemana-mana. Itu mungkin dua hal yang dilakukan. Dan untuk yang tadi memang semangat belajarnya tinggi, kita juga sudah sediakan berbagai platform. Berbagai platform, seperti tadi Pak Jemi sampaikan, banyak platform yang memang orang dari pribadinya sendiri sudah memang ingin belajar. Mungkin itu tambahannya dari Pak Jemi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jemi dan Pak Gery. Ini cukup menarik memang ya, ketika kita bicara tentang insentif dan disinsentif. Karena terus terang di kami juga, gamifikasi yang kita lakukan di Satnek Dilan ini, punya pros and cons, dan juga ada beberapa catatan terkait itu. Agak tricky memang, dan butuh approach yang lain untuk kemudian menyelesaikan permasalahan yang nampak minor, tapi kemudian tidak meng-grow kita secara organisasi untuk menimbulkan budaya belajar, khususnya budaya belajar berkelanjutan ini. Karena orang punya kecenderungan untuk seeking insentifnya, bukan seeking learning contentnya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat memuaskan, saya yakin, untuk teman-teman peserta kita hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan satu pertanyaan yang mendapatkan vote terbanyak. Ini harapannya Pak Giri bisa menjawab ini nantinya. Dari Citra Danta Pinem, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, tentang bagaimana sih mensikapi kemudian ketika kita belum terbiasa untuk belajar secara daring dibanding ketika kita berada di dalam kelas. Monggo Pak Giri, selain tadi tips dan triks yang sudah kita dengarkan bersama, mungkin ada yang lain nih Pak. Yang sama ini pengalaman terlibadi Pak Giri atau juga pengalaman dari riset-riset yang dilakukan oleh Udemy dalam menyelenggarakan platform MOOC ini. Monggo Pak Giri. Oke, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Ibu Citra yang sudah bertanya. Secara garis besar memang sebenarnya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi memang tidak ada, mungkin akan ada banyak pendekatannya, karena setiap orang mungkin memiliki preferensi yang berbeda-beda dan ada keterampilan digital yang berbeda-beda pula. Jadi tidak ada satu set atau satu steps yang valid untuk semua. Ini mungkin akan benar-benar kembali ke individu masing-masing. Tapi memang untuk orang-orang yang baru pertama kali tadi mengadopsi belajar daring, memang biasanya kami akan sampaikan yang seperti tadi. Jadi memang pertama itu adalah mindset, mungkin terdengar klish, tapi ini adalah satu hal yang signifikan. Kemudian yang kedua mulai dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan preferensi. Apakah itu bentuknya sinkronis atau asinkronis atau yang hybrid. Jadi mungkin kalau kita, karena kita suka berpikir, wah nanti kalau saya asinkronis, saya tidak bisa bertanya ya. Saya tidak punya kesempatan untuk bertanya ke instruktur. Jadi baik itu di Udemy ataupun di platform lainnya, itu tetap ada. Jadi bukan berarti ketika asinkronis, tidak ada interaksi dua arah antara si pembelajar dengan si pengajar. Tetap akan ada, cuman mungkin waktunya tidak live. Tapi tetap akan ada. Jadi bagaimana kemudian si student itu harus pintar-pintar memaksimalkan segala fitur yang ada di platform belajar. Kalau ambil contoh, misalnya di Udemy itu ada namanya learning reminder. Jadi bagaimana buat orang-orang yang baru pertama kali, di set learning reminder, setiap jam segini itu belajar. Saya ambil contoh misalnya saya, saya sebelum Juli 2018, saya relatif jarang sekali belajar online. Saya beberapa kali mengambil kelasnya tetangga, tapi tidak tuntas. Baru kemudian ketika di Udemy, saya bisa menuntaskan sekitar satu sampai tiga kursus per bulan. Jadi kalau tadi ada yang 200 kursus per bulan, 200 kursus dalam enam bulan itu buat saya luar biasa ya. Jadi habit itu dibangun perlahan-lahan. Jadi katakanlah ketika masih awal-awal belajar 10 menit saja satu hari. Jadi kenapa 10 menit? Karena biasanya attention span orang untuk belajar itu, itu sekitar 7 sampai 8 menit untuk dia menerap sebuah poin. Jadi ketika daya tangkapnya belum maksimal, belajar itu cukup satu poin atau dua poin di awal-awal. Jadi cukup menangkap satu atau dua chapter atau dua lectures, kemudian coba di-rewind, coba diulang terus, diulang terus, diulang terus. Karena di Udemy atau di platform lainnya kita memiliki fleksibilitas untuk mengulang. Tidak paham, mengulang. Tidak paham, mengulang. Ketika kita tidak paham, kita bertanya. Baik itu private channel kepada instruktur maupun kita melihat di forum discussion board. Jadi di situ kita bisa melihat orang-orang lain yang punya pertanyaan yang sama, misalnya tidak mengerti karena hal yang sama. Jadi manfaatkan si fitur-fitur yang ada di pembelajaran online. Sisanya relatif sama. Nanti slide-nya akan kami share. Jadi mungkin rekan-rekan, Bapak-Ibu bisa baca kembali. Yang paling penting itu kadang-kadang bagaimana kita mengatur tempat. Jadi jangan sampai, tadi Pak Jemmy sudah sampaikan ketika sedang belajar online, diganggu misalnya untuk buat report atau apa. Nah itu mengganggu kemampuan kita untuk menyerap sebuah keterampilan. Jadi kalau kita ingin belajar, misalnya oke saya set satu jam, kita buat misalnya jangan ganggu saya selama satu jam. Itu yang kemudian bisa memaksimalkan proses penyerapan kita terhadap sebuah topik. Jadi kalau kita terus distraksi-distraksi oleh pekerjaan, proses penerimaan konten itu relatif tidak baik ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita punya perangkat dan device yang mendukung. Karena ada beberapa rekan juga yang sempat informasikan kesusahan misalnya mengakses belajar online di Udemy. Nah di Udemy itu ada aplikasi. Nah di aplikasi misalnya itu memungkinkan seseorang untuk download offline. Jadi dia bisa watch offline. Jadi ketika punya tempat atau ketika sedang berada di tempat yang punya akses Wi-Fi, silakan membuka aplikasinya, kemudian di-download si video-video tadi. Nah jadi ketika dia pulang ke rumah atau dia sedang dalam perjalanan, ketika dia tidak memiliki sinyal, bagaimana kemudian ketiadaan sinyal tadi jangan sampai mengganggu proses belajar. Karena tadi dia sudah download, sudah offline watch di platform, dia bisa teruskan. Ringan saja, jadi jangan terlalu berat, mulai dengan mindset, kemudian pilih awal-awal pilih yang cocok, synchronous atau asynchronous, kemudian apa tadi namanya, belajar memanfaatkan untuk fitur-fitur, dan jangan diganggu ketika sedang belajar, bekali dengan peralatan dan alat-alat pendukung yang mumpuni. Jadi sederhana saja, kita selalu bilang kadang-kadang learning by doing. Karena kalau kita mengacu pada cold learning circle, kita melihat, yang pertama kita mengobservasi bagaimana belajar online, kemudian kita mencoba memasukkan konsep belajar online ke dalam diri kita, yang paling penting adalah eksperimen. Bagaimana kita mencoba mengeksperimen beberapa metode-metode yang mungkin buat saya cocok, buat si B belum nyatuh cocok, si B cocok, buat si C tidak cocok. Baru ketika kita terbiasa, kita masuk kepada tahap experience. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada hal signifikan yang kompleks. Ini bukan rocket science. Basically, it's about adaptability dan agility. Terima kasih banyak, Mas Giri. Saya rasa cukup menjawab untuk Mbak Citra, bahwa memang adaptability dan agility itu menjadi kata kunci kita ketika kita memasuki dunia pembelajaran secara online ini yang memang suka nggak suka, bahkan saat ini pun kita rapat pun lewat online. Karena waktu kita juga sudah sangat sedikit nih, pertanyaan terakhir mungkin akan saya persilahkan Mas Johan dari Biro Infotek kami untuk menyampaikan pertanyaannya yang kemudian nanti dijawab bergantian antara Pak Jemi dan Pak Giri sekaligus memberikan sedikit wrap up tentang sesi kita hari ini, Pak. Mungkin memberikan pesan-pesan kepada kami nih selaku newbie dalam pembelajaran secara online untuk bagaimana sih kita bisa secara individu dan organisasi bisa memaksimalkan platform ini ke depannya untuk mewujudkan hashtag besar for better can answer. Mas Johan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Kepus Diklat karena memang ini pembelajaran kali ini sangat baik, materi yang ada dari Udemy, dan Pak Giri juga cukup banyak. Dari saya sendiri sebenarnya banyak belajar. Misalnya kami dari Infotek saat ini memang kita sedang mengembangkan aplikasi seperti Android di setiap aplikasi-aplikasi di Seknek ini bisa kita akses dari handphone. Semuanya kita mau ngecek surat, kita mau absen misalnya bisa dari dan itu salah satunya memang dari proses pembelajaran yang ini, dari Udemy ini. Banyak bahan-bahannya belajar. Nah, dan ke depan memang kita mikirnya seperti ini. Tadi, kalau tadi Pak Jemi berkata bahwa Revoltree di depan mata, kalau kita ngomong istilahnya untuk dulunya itu manusia digantikan dengan robot di industri pabrik dan segalanya. Nah, ini saya melihat ada seperti dari white color, yaitu karyawan-karyawan eksekutif akan diganti dengan robot juga. Tadi Bapak sempat sampaikan masalah banyak ya yang diganti robot itu paling banyak itu seperti di finance atau di bagian finance dan ekonomi. Nah, salah satu contohnya misalnya kalau saat ini kita input info waste secara manual, saat ini akan dimasuk di input oleh robot. Atau nanti misalnya ada SPDE, surat yang kita coba input manual, surat masyarakat ke SPDE, nah itu akan di input oleh robot. Nah, itu sebenarnya pelajarannya ada di Udemy juga. Mungkin di Telkom juga sudah membelajari hal itu. Nah, ini kan saking banyaknya pelajaran yang harus kita coba gitu sedangkan waktu cukup sedikit gitu. Nah, waktu dalam hal ini, batch kali ini itu memang sangat sedikit sehingga terbatas. Kayak saya sendiri itu enroll banyak tuh. Cuma emang nggak selesai semuanya. Karena memang kita belajar 50% aja, dapat konsepnya. Tinggal kita implementin. Cuma emang nggak dapat sertifikat. Harus saya juga itu mengklaim semuanya. Jadi, dapat belajarnya, kita dapat implementasiin. Seperti Android ini, kami sedang coba buat juga. Nah, pertanyaannya apakah Udemy atau Telkom maupun Secnec menyediakan wadah gitu untuk supaya kita semua nih, semua pegawai, secara rata gitu, memiliki kesempatan yang sama agar kita memiliki kemampuan yang relevan antara kemampuan skill kita dengan perkembangan teknologi ke depan gitu. Karena kan perubahan yang cepat. Tadi Pak Jamie sampai sampaikan 100 tahun, 50 tahun, 25 tahun gitu. Nah, kita juga dituntut untuk cepat gitu. Sehingga metode pembelajarannya mungkin bisa kita lakukan misalnya setelah pulang kantor gitu. Jadi nggak harus di jam kerja misalnya gitu. Sehingga aksesnya bisa lebih lama. Nah, kita akses. Saya sendiri terus terang bersyukur, tapi agak ini. Lagi gitu karena ya cuma terbatas ini, nggak bisa akses lagi yang lain gitu. Tapi kedepannya saya moga-moga sih ada akses untuk kita semua belajar terus gitu untuk semua pegawai. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Amin, amin. Ini saya sedikit ya Pak. Ini soal bisnis soalnya. Jadi memang agak tricky ketika kita bicara tentang apakah Setnek bisa memprovide satu learning management platform yang memang bisa melayani semua kebutuhan. Terus terang saat ini juga Setnek bekerja sama dengan banyak-banyak mitra. Termasuk Telkom, termasuk juga Udemy, juga ada beberapa mitra lainnya gitu. Nah, memang kompleksitas kebutuhan itu harus diakui semakin ke depan semakin banyak. Nah, kami pun tadi juga sempat disinggung oleh salah satu panelis bahwa securing learning budget. Nah, itu juga challenge. Di tahun ini karena pandemi juga pasti di seluruh organisasi pemerintah juga terdapat penyesuaian budget. Nah, ini yang kemudian butuh lebih banyak lagi langkah inovatif mungkin dan lebih banyak lagi kesediaan dari mitra-mitra untuk kemudian membantu kami ke depannya untuk gimana nih bisa bersinergi untuk meng-cater kebutuhan public organization. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Jemi dulu mungkin ya Pak Jemi dulu untuk menyampaikan jawabannya Pak dari pertanyaan Mas Johan tadi sekaligus menyampaikan sedikit wrap-up tentang apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Monggo Pak Jemi. Baik, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih juga tadi pertanyaannya dari Pak Johan ya. sangat challenging ya pertanyaannya karena memang dari sisi organisasi atau korporasi perspektifnya tidak selalu seperti yang diinginkan oleh employee atau karyawan. tapi sebaliknya juga, belum tentu juga yang diinginkan oleh employee atau karyawan itu yang paling fit dengan kompetensi organisasi yang akan dikembangkan. Tadi Pak Asep, rekan saya, sempat memberi clue sebetulnya. klunya adalah bagaimana bisa diidentifikasi gap kompetensi antara yang dibutuhkan oleh organisasi dengan apa yang dimiliki oleh seorang karyawan. itu prinsip dari learning management sebetulnya. Coba begini, persoalannya adalah kompetensi organisasi itu terus bergerak. Kebutuhan kompetensi organisasi itu terus bergerak. Dan kompetensi karyawan pun juga terus bergerak. Tapi kompetensi karyawan ini tidak selalu mudah di-capture, dipotret, diukur, tidak selalu. Tadi misalnya Mas Johan juga bilang, saya sudah belajar ini dan itu, tapi bagaimana di-recognisi, saya sudah meningkat skill-nya. Perbedaan inilah yang kemudian membuat pengukuran atau learning diagnostik ini menjadi tidak mudah. Maka perlu ada approach lain. Perlu ada approach lain agar dua belah pihak ini bisa happy. Dari sisi organisasi, kompetensi needs-nya bisa tetap terjawab dengan constraint yang ada, termasuk tadi misalnya budget dan waktu. Dari sisi karyawan pun merasa tetap difasilitasi secara efektif. Karena kalau difasilitasi tidak efektif juga mungkin tidak bermanfaat. Atau manfaatnya jadi kurang. Untuk itu, kami mengembangkan penekatan-penekatan yang lebih modular di dalam menyiapkan kompetensi development, bahkan kita lagi memikirkan sampai ke level micro learning. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Ini yang mungkin agak challenging. Memang cara yang paling gampang itu dilakukan assessment. Semacam tes. Untuk menguji apakah sudah siap atau tidak. Tetapi tes atau assessment semacam ini baru cocok untuk mengukur skill atau kompetensi yang sifatnya kognitif atau yang sifatnya, even yang psikomotorik pun tidak bisa. Jadi, kalaupun yang sifatnya afektif dan psikomotorik, tetap yang diukur itu kognitif aspek terhadap psikomotorik dan afektifnya. Ini kalimatnya agak belepotan. Jadi gini, kalau misalnya mengukur apakah seseorang bisa mengoperasikan mesin? Maka yang ditanyakan adalah bagaimana mengoperasikan mesin itu. Artinya sebenarnya yang mau diukur adalah skill psikomotoriknya. Bagaimana mengoperasikan mesinnya. Tapi, cara mengukurnya pakai cara kognitif. Tahu atau enggak. Padahal yang mau diukur itu bukan tahu atau enggak. Tapi bisa atau enggak. Ini kan beda. Lebih kompleks lagi ketika kognitif, afektif, psikomotorik itu bercampur. Contoh sederhana adalah misalnya supir ambulan. Supir ambulan itu ada aspek afektifnya. Kapan dia seharusnya menghidupkan sirine? Tapi, yang ditanya itu sebenarnya bukan bisa atau tidaknya. Atau tahu atau tidaknya kapan harus menghidupkan sirine. Yang dibutuhkan itu adalah ketika dia pada situasi yang real, apakah dia akan menghidupkan sirine atau tidak. Karena saya pernah, jujur saja ke teman-teman, pernah saya diajak naik ambulans, karena saya waktu itu memfasilitasi satu rumah sakit. Lalu sirine-nya dihidupin. Padahal enggak ada pasien. Sialan, berarti saya dong pasiennya. Ini kan masalah afektifnya, kognitifnya jelas dia tahu. Psikomotoriknya tinggal mencet tombol. Tapi afektifnya, masalah integritas. Jadi, tidak semuanya selalu bisa diukur, kesimpulannya. Dan mungkin juga tidak semuanya harus selalu bisa diukur. Pada akhirnya, yang paling penting, dan ini mungkin bisa jadi wrap-up dari kami, Pada akhirnya, yang paling penting adalah adanya penonton yang terus-menerus dari pihak manajemen untuk mengakses kompetensi yang dibutuhkan dan kesiapan dari pekerjaannya. kemungkinan besar akan ada gap, dan kemungkinan besar gap itu akan selalu ada. Tapi, jangan pernah terhenti untuk berikhtiar. Itu dari sisi korporasi atau manajemen. Demikian juga dari sisi employee. Employee juga begitu. Selalulah berusaha relevan terhadap perkembangan yang terjadi. Karena kalau tidak relevan, maka ada nggak ada mesin, Anda akan tersisih. Ada nggak ada industri revolution 4.0, Anda akan tersisih. Jadi, selalulah berusaha untuk tetap relevan. Relevan adalah langkah pertama untuk membuat Anda menjadi yang terdepan. Kalau sudah nggak relevan, nggak mungkin jadi yang terdepan. Gimana mau jadi yang terdepan? Relevan saja nggak. Untuk bisa selalu relevan, maka selalu pelihara keinginan untuk belajar. dan pelajarilah hal-hal yang diperlukan oleh organisasi, oleh perusahaan. Syukur-syukur hal tersebut adalah hal yang memang passion Anda. Atau hal yang Anda sukai. Atau hobi Anda. Tapi, kalaupun itu bukan hobi Anda, kalaupun itu bukan passion Anda, kalau memang itu relevan, minimal Anda pahami. Meskipun mungkin Anda tidak menjadi master dalam hal ini. Tapi minimal Anda paham. Karena kepahaman tersebut akan bisa digunakan untuk mendukung Anda menjalankan tugas Anda yang sekarang dan tugas Anda yang nanti. Saya kasih contoh singkat. Kami saat ini sedang memikirkan, karena di Telkom itu spektrum kompetensinya sangat beragam, kami sedang memikirkan bagaimana menyiapkan teman-teman di Telkom yang bukan di stream digital. Agar mereka sedikit banyak paham digital itu seperti apa dan akan kemana. Karena kalau tidak, mereka nanti akan tidak bisa beradaptasi. Kalau orang-orang yang di stream digital, otomatis. Karena mereka ada di situ. Tapi yang tidak ada di stream digital. Jangan sampai mereka tidak peduli, terus mereka pikir, saya tidak perlu belajar tentang digital. Karena itu bukan stream saya, bukan bidang saya. Padahal nantinya semua akan terdampak oleh perkembangan digital ini. Ini contoh. Saya kira mungkin begitu yang bisa kami sharingkan dan sekaligus kami coba untuk ekstrak intis harinya. Demikian dari kami, saya dan Pak Asep, Pak Novi, terima kasih. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak Jemi, sorry. Selanjutnya Pak Giri, silakan Pak untuk menjawab mungkin pertanyaan dari Mas Johan tadi, sekaligus menyampaikan wrap up untuk sesi kita hari ini. Oke, jadi terima kasih Mas Johan tadi juga atas apresiasinya. Jadi mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa bermanfaat. Jadi kalau refer ke pertanyaannya, apakah ada wadah antara Telkom, Udemy, dan Setnec misalnya, ya mungkin nanti akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu, tapi yang perlu diingat bahwa continuous learning approach itu banyak caranya. Jadi tidak selamanya misalnya menggunakan online, ada banyak experience yang bisa dilewati. Intinya apapun yang akan dikembangkan oleh Setnec, ya syukur-syukur bersama Udemy dan Telkom, misalnya kita selalu mendukung bagaimana kita bisa buat habit belajar itu sebagai bagian dari hidup. Jadi jangan anggap belajar itu ketika ada kebutuhan. Jadi make it learning culture as habit. Kurang lebih sih itu ya. Jadi kalau mengacu pada Bersin tadi, report dari Deloitte, continuous learning approach itu ada empat pilar, empat E dia bilang. Ada education, ada experience, ada exposure, ada environment. Jadi education itu terkait dengan belajar di jalur resmi misalnya. Teman-teman kalau dapat lagi misalnya di platform Udemy atau dari platform yang lain juga mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi kita jangan sampai berpikir bahwa nanti kalau tidak ada online learning, stop ya. Bahwa tidak selamanya karena ada sisi experience misalnya atau exposure bagaimana ketika rekan-rekan nanti bertemu dengan orang lain, exposure ke kolega dan sebagainya, itu juga bisa berdampak sebagai bagian dari pendekatan continuous learning. Dan harapannya ya environment daripada set-neck dan kementerian yang lain juga bisa terus bertumbuh. Jadi harapan kita menjadi apa tadi? Future ministry ya. Jadi digital ministry itu benar-benar ada di setiap kementerian kita. Jadi arahnya sudah baik, kita akan melihat potensinya semakin baik. Jadi ya mudah-mudahan wadah itu akan ada suatu hari nanti dengan pihak apapun. Jadi intinya don't stop learning, never stop learning. jadi kalau saya baca, saya tutup dengan sebuah seven habits, mungkin ada beberapa rekan yang suka baca seven habits. Salah satu dia bilang ceritanya tentang sharpening the show atau mengasah gergaji. Jadi dua orang dikasih alat yang sama, kemudian dikasih tugas yang sama, menggergaji. Jadi si A, dia terus menggergaji selama periode tertentu, katakanlah 60 menit dengan tools yang sama tanpa henti. cuman ketika selesai dia mendapatkan katakanlah X. Sementara satu lagi, dia dengan tools yang sama dia menggergaji dan setiap berapa menit sekali kemudian dia berhenti. Apa yang dia lakukan dia mengasah gergajinya atau sharpening the show. Itu kemudian dia terus asah, kemudian dia menggergaji lagi, asah gergaji lagi. Hasilnya setelah periode yang sama dia bisa mengasahkan satu setengah X lebih besar. Kenapa? Karena kalau kata Albert Einstein, Insanity is doing the same and then expecting different result. Jadi melakukan hal yang sama tetapi berharap hasil yang berbeda. Nah, sementara si B tadi dia stop. Nah, sharpening the show ini diasumsikan atau dianalogikan bagaimana kita belajar. Jadi jangan kita terus saja, tapi kadang-kadang kita perlu stop intropeksi diri tadi dengan diagnostik dan sebagainya kita tahu di mana kekurangan kita apa yang perlu kita tambahkan. Dengan begitu kita bisa bekerja lebih optimal dan lebih efektif. Jadi ya mudah-mudahan terus bertumbuh ya mudah-mudahan juga bisa berkolaborasi lagi antara Udemy, Men's Head Neck dan juga Telkom ya. Jadi semakin banyak pihak yang berkolaborasi itu biasanya hasilnya lebih baik. Ada yang bilang if you want to do something faster do it alone but if you want to do something more better do it collaboratively. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Mas Giri. Terima kasih banyak Pak Jemi. Ya, ada beberapa catatan juga untuk mengakhiri sesi kita ini bahwa memang keterlibatan dari manajemen terutama di lini senior ini sangat penting bahwa leading sector memang suka tidak suka mau tidak mau harus berada di atas dan dengan peran bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di senior management kita akan semakin terarah dalam belajar dan juga walaupun kemudian menimbulkan tantangan baru untuk Pusdiklat menentukan bagaimana sebenarnya learning diagnostic dan juga menyesuaikan metode-metode pembelajaran bagi individu dan juga bagi organisasi nah di sisi lain employee dalam hal ini pegawai di Kementerian Sekretariat Negara juga harus seiring sejalan untuk mengubah mungkin yang sama ini berada dalam comfort zone dengan mindset-mindset yang mungkin kurang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi terkait pembelajaran digital ini kita mau gak mau suka gak suka harus berubah bersama untuk kemudian bagaimana memaksimalkan pola-pola pembelajaran khususnya untuk kita semua bisa semakin menerapkan continuous learning culture di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Jamie dan Pak Giri juga Pak Asep di sana mungkin kalau di kalau di klasikal kita akan kasih applause Pak tapi gak apa-apa saya saya kasih applause virtual saja untuk selanjutnya sebagai bentuk penghargaan dari kami Pusdekat Kemen Setnek atas kehadiran Bapak-Bapak berdua bertiga ini hari ini kami akan minta Pak Kapus untuk memberikan sertifikat narasumber secara online Bapak jadi dan juga nanti kami juga akan mengirimkan ada buku inovasi Pak jadi tim Kementerian Sekretariat Negara yang dimotori oleh Pak Menteri sendiri itu tahun ini sudah menerbitkan satu buku inovasi semoga bisa menjadi salah satu sumber bacaan juga untuk Bapak bertiga di sana untuk kemudian melihat sejauh mana sih inovasi dan juga sejauh mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa diberikan saran dan masukan bagi Satnek kedepannya Pak Samidi kami persilahkan Pak terima kasih Bu Yanti kami menyampaikan terima kasih sekali kepada narasumber Pak Jemi maupun Pak Giri dan juga Pak Asep ya tadi ya sempat ini dan juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan mohon disampaikan Pak Jemi di Telkom karena kerjasama selama ini sudah berjalan baik demikian juga kepada Pak Giri mohon disampaikan salam kami untuk para pimpinan di Udemy atas kerjasamanya yang telah berjalan baik dan sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih kami kami berikan sertifikat ini salamanya dari virtual juga maka kita berikan sertifikat untuk Bapak berdua juga secara virtual itu yang dapat kami sampaikan apabila ada kekurangannya kami mohon maaf agarul gelam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Samidi Bu Novi Mas Giri Pak Asep terima kasih terima kasih Pak Samidi Bu Yanti Pak Jemi Pak Asep kemudahan kita dapat berkolaborasi setiap saat ini amin terima kasih itu saja amin Pak terima kasih banyak Bapak ya dengan diberikannya sertifikat tadi juga ini buku inovasinya Pak mungkin kamera saya kelihatannya terbalik tapi ini inovasi birokrasi yang sudah di apa dijalankan di set next sampai dengan tahun 2020 ini di wrap up dalam buku ini dan akan kami kirimkan ke alamat Bapak-Bapak masing-masing dengan demikian sesi webinar kita pada hari ini yang bertema besar membangun future ministry melalui budaya belajar berkelanjutan kita akhiri untuk selanjutnya sebelum kita akhiri sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan para narasumber untuk men-squish waktunya bergabung di sesi kita ini harapannya sesi ini bisa membawa manfaat bukan hanya bagi kami selaku organisasi Kementerian Sekretariat Negara juga bagi para individu yang hari ini menonton sesi ini baik melalui platform YouTube maupun melalui platform webinar ini selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Mbak Isna terima kasih Bu Yanti ini yang ditunggu-tunggu selain tadi acara webinar yang tadi nah kita masuk ke acara pengumuman top 10 learner of set neck di land exudemy Indonesia tahun 2020 semoga para peserta yang masuk dalam 10 besar masih ada di zoom ini ya nah urutan selamat menikmati selamat menikmati nah kelihatan tadi tidak ya Bapak Ibu tadi yang kami tampilkan itu peringkat 4 sampai dengan 10 set neck di land exudemy Indonesia nah ini dia peringkat 4 sampai dengan 10 set neck di land exudemy tahun 2020 peringkat 4 ada Mbak Frawanti dengan total SP seperti yang bisa dilihat bersama ada 49 25 SP di posisi kelima ada Mbak Rahmadewi di posisi ke-6 Mas Nawir Saleh dilanjut dengan Pak Agung Darmawan di posisi ke-7 Pak Bernat Bonik di posisi ke-8 dan 9 ada Mas Firman Yuspriadi ditutup dengan 10 besar terakhirnya terakhirnya Mas Danang Ari Suwito selamat kepada pemenang posisi 4 sampai 10 set neck di land yeeey saya ini ya tepuk virtual juga nah ini dia gongnya top 3 learner of set neck di land ex-udemy tahun 2020 maaf ya ada kesalahan teknis sebentar sepertinya ada kesalahan teknis di sini mohon menunggu ya Bapak dan Ibu dan untuk peserta posisi 4 sampai dengan 10 set neck di land ex-udemy kami akan mengirimkan souvenir kepada Bapak Ibu juara 4 sampai dengan 10 set neck di land mungkin akan dikirimkan ke kantor atau ke rumah masing-masing jadi ditunggu saja Ibu souvenir dari Pusdiklat sebagai apresiasi kepada juara 4 sampai dengan 10 set neck jalan ex-udemy nah nanti ya Ibu mohon mohon bersabar Bapak dan Ibu sepertinya ada kesalahan teknis partner ketiga ternyata diraih oleh Mbak Ayu Budianintias mohon maaf Bapak dan Ibu mohon maaf sekali lagi karena ada kesalahan teknis mohon bersabar karena sedang diperbaikin nah ini pengumuman top 3 learners of set neck di land ex-udemy Indonesia tahun 2020 best learner best learner ketiganya adalah ada mohon maaf ya Bapak Ibu sepertinya nanti sebentar 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 ya Bapak Ibu sepertinya ada kesalahan disini kesalahan teknis disini mohon maaf mohon maaf sekali lagi untuk 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 top 3 learners of set neck di land exudemy yang best learner ketiga diraih oleh Mbak Ayu Budianintias dari setua pres selamat ya Mbak Ayu sudah memenangkan menjadi best learner ketiga Mbak Ayu akan mendapatkan reward dari Pusniklet berupa mengikuti pelatihan yang bertempat di Jakarta dan untuk best learner kedua jatuh atau diraih oleh Ibu Adianti Selamat Bapak 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 Adianti sudah menjadi best learner best learner 2 mohon maaf best learner 2 selamat ya Bu Pupi sekali lagi dan Bu Adianti berhak untuk mendapatkan reward berupa pelatihan juga tetapi bertempat di Jawa Barat dan best learner pertama terakhir oleh Bu Ruli Selamat Bu Ruli sudah menjadi best learner pertama di Setnek Dilan X Udemy Indonesia tahun 2020 dan Bu Ruli berhak mendapatkan reward berupa pelatihan yang bisa diambil di pulau Jawa Bu dari jadi Bu Ruli bisa memilih pelatihannya diselenggarakan di Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur bisa dipilih salah satu tempatnya Bu Ruli Baiklah Selamat sekali lagi kepada seluruh top 10 learners of Setnek Dilan X Udemy Indonesia tahun 2020 ini semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan sebelum acara berakhir mari kita mendengarkan kesan dan pesan sejenak dari popular of Setnek Dilan X Udemy Bapak Ibu kepada Bu Popi Bu Popi sudah hadir belum ya halo Bu Popi Bu Adianti Bu Adianti sudah sudah halo Bu Popi sore Bu Adianti oke kedengaran suaranya kedengaran tapi kok mukanya gak tanyakan ya sudah bentar ya Bu sepertinya ada ini kesalahan teknis sebentar ya Ibu Adianti maaf mau bertanya ya ini Giri Udemy itu yang top learner yang bisa menyelesaikan sampai dengan 200 kursus ya selama masa Dilan X Udemy iya yang men apa jadi kita ada gamifikasi perolehan XP Pak Giri oke peraih peraih tiga top three learners ini yang total perolehan XP nya paling banyak diantara 150 peserta oke XP itu diukur dari dia menyelesaikan kursus atau dia mengambil kursus dia mengambil dan menyelesaikan kursus oke terima kasih sama-sama Bu Adianti ini kalau aku enggak aku silang gelap tapi kalau aku silang yang muncul fotoku gimana ya apa deh Bu tidak apa-apa Bu Adianti munculin foto saja tidak apa-apa tidak apa-apa ya saya jumpa Tidak apa-apa Bu Adianti mohon gue Bu Adianti kesan dan pesannya selama mengikuti set nekbilan XU Demi Indonesia tahun 2020 silahkan oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera dan yang penting salam sehat buat kita semua yang terhormat Bapak Kapus Diklat Bapak Samidi Fahrudin yang saya hormati Bapak Jamie Ventius Convido dari Telkom Corporate University juga Bapak Giri Suhardi dari Udemy yang saya hormati Panitia Dilan 2020 XU Demi dan yang tersayang rekan-rekan seperjuangan peserta Dilan XU Demi 2020 sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini khususnya Pak Kapus karena sudah beberapa tahun loh Pak saya selalu melamar Diklat gak pernah dipanggil-panggil saya bilang aduh ini ada kesempatan 150 orang masa ya gak dipanggil juga tadinya udah hopeless nih Pak nah itu terpilih terus terang teman-teman di lantai 4 itu ketawa Pak Ibu Ibu yang tua-tua yang lain muda-muda semua Ibu ini yang tua Ibu awas ya Bu jangan sampai malu-maluin coba Pak sampai digituin oleh teman-teman di lantai 4 karena saya memang kalau melihat yang mungkin seusia saya ke atas itu hanya ada Mas Ari Setiawan dan juga Mbak Sri Prashti Utami jadi pokoknya saya tuh bertekad awas loh Bu jangan sampai malu-maluin itu saja pesan teman-teman di lantai 4 di tempat saya bekerja saya juga mengucapkan apresiasi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapus Diklat khususnya Pak Samidi Pak Rudin dan juga tim jadi dilan ini memang pas sekali pada saat kita mulai pandemi ya Pak kita mulai dilan tanggal 9 Maret sementara kita mulai WFH full waktu itu di seminggu berikutnya itulah yang membuat saya dan mungkin juga sebagian teman-teman bisa maksimal dilannya Pak semua jadi kebetulan materinya juga bagus-bagus materinya sangat banyak jadi kita bisa memilih mana yang kita sukai dan ternyata belakangan kita juga baru tahu oh ada XP itulah yang membuat tadinya kita hanya sekedar memilih yang kita sukai namun tanda-tanda kutip kita terpaksa memilih walaupun kita tidak sukai tapi ternyata sangat bermanfaat contohnya saya jadi tahu apa itu Bitcoin gitu loh Pak dan saya juga tahu bagaimana tentang keuangan tentang ini di luar ranah sehari-hari kita sehari-hari kami tapi mau tidak mau dengan dalam tanda kutip adanya pemaksaan itu membuat pengetahuan dan wawasan kita bertambah ini terima kasih saya juga mengecapkan terima kasih kepada Panitia Pak Samidi itu anak buahnya keren-keren 24 jam Pak walaupun cuma dibalas sebentar ya Bu kami koordinasikan sebentar ya Bu tapi artinya pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Panitia di masing-masing grup oke Pak kebetulan Panitia di grup saya itu Mbak Isna bukan mentang-mentang Mbak Isna jadi MC ya Pak tapi memang dia luar biasa dan saya juga melihat apa yang Pak Samidi lakukan supaya kita tambah ilmu tambah wawasan itu benar-benar buktinya di penutupan dilan ini kita masih dijadali dengan webinar dengan arah sumber yang luar biasa dari Pak Jamie dan Pak Giri jadi kita merasa memang betapa puskidiklat itu pengen ini loh yang bisa kita belikan kepada teman-teman semua ini loh yang bisa kita berikan dan itu dilakukan walaupun masa pandemi ini tidak menghalangi apa yang diupayakan harus dikuat untuk kami harapan ke depan Bapak Ibu sekalian mungkin ke depannya Pak Samidi saya dan juga Bapak Ibu sekalian saya berharap adanya aturan dari awal yang lebih clear karena waktu itu sempat yang Mbak Isna bu ini ternyata nggak bisa dapat XP lho listnya mana ya listnya belum ada seperti itu dan walaupun tujuan kita ikut post tidak melulu XP tapi pada saat kita taunya belakangan aduh lumayan nih sebenarnya padahal yang bagus-bagus ada yang banyak yang bagus juga yang menurut kami cukup menarik tapi ternyata tidak masuk dalam list yang ada diberikan XP dan juga ternyata Pak ada keterbatasan untuk kita upload sertifikat hanya diberikan slot 100 sementara terus terang Pak sertifikat saya dan mungkin juga beberapa teman lebih dari 100 akhirnya daripada saya sia-sia saya email aja Mbak Isna coba tanya Mbak Isna berapa saya kirim sertifikat yang tidak bisa di upload Mbak Isna ketawa seperti itu dan juga untuk Bapak Diri dan Pak Jemi dari Tokam dan dari Bini awal-awal terus terang saya agak lancar Pak video saya lancar pertengahan ya Mbak Isna ya pertengahan itu mulai video saya agak terganggu kadang lambat itulah yang membuat materi yang hanya satu jam saya bisa selesaikan akhirnya dalam empat jam karena banyak berhenti mulai berhenti mulai mungkin kedepannya itu bisa jadi perhatian walaupun kalau saya habis komplain gak lama lancar nanti habis gak lama begitu lagi akhirnya lancar lagi setelah habis komplain bayangkan Pak saya lagi ikut yoga nih Pak ada materi yoga nih Bapak Ibu semua teman-teman semua namanya yoga 15 jadi selama 15 hari selama 15 menit kita yoga nih lagi dalam satu gerakan kok lama banget ya Mbaknya ternyata masih saya lihat videonya muter-muter Pak jadi saya berada di gerakan yang sama karena saya pikir si Mbaknya itu yang belum memberikan instruksi ternyata memang videonya terhenti tapi itulah suka senang saya selama mengikuti diklat Udemy Pak Ibu dikata saya juga berharap Pak mungkin kami diberikan kesempatan untuk men-save beberapa materi Pak supaya nanti privilege kepada kita Pak Samidi dan juga mungkin dari Bapak pihak Udemy kita diberikan privilege bolehlah kita milih beberapa materi yang kita sukai kita senangi sekalian buat tenang-tenangan supaya kita ingat terus dengan Udemy juga materi itu bisa merefresh kita merefresh kita sewaktu-waktu kedepan seperti itu demikian semoga tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu sekalian akhir kata terima kasih atas kesempatannya dan semoga terus berlanjut dan jangan lupa Pak Samidi kalau ada diklat lagi saya dipanggil ya Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Lohu Adianti banyak pesan dan kesannya terima kasih terima kasih sekali untuk pesan dan pesannya selanjutnya ada testimoni penyampaian pesan dan kesan oleh Bu Ruli sebagai best learner pertama Setek Dilan Exudemy tahun 2020 Bu Ruli sudah hadir? hadir selamat sore Bu Ruli selamat sore terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Bu Ruli bisa dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terharu senang sekali diberi kesempatan mengikuti Sednek Dilan Exudemy Senek Dilan Exudemy Terus terang gak nyangka karena saya bersyukur setelah pembukaan kemudian ada kebijakan WFH selama WFH itu sepanjang hari kerja atau hari libur itu saya isi dengan diklat dan menarik karena saya suka sekali dengan desain ternyata gitu ya kalau bikin kartun dibalik bikin kartun itu gambar warna itu ada tekniknya kemudian ada rekan-rekan karena ini diklatnya lama mereka sampai japri saya untuk minta tips untuk memaintain semangat biar gak biar jalan terus gitu diklatnya karena terus terang memang saya walaupun satu dua per minggu itu saya upload terus sertifikat jadi mereka melihat wah istiqomoh yang baru li gimana sih tipsnya gitu ya saya kasih tahu kadang saya fotoin nih saya di weekend lagi nyetrika sambil melihat laptop ternyata karena saya melihat laptop tangan saya megang setrika terus akhirnya anak-anak jadi heboh ya anak-anak saya bantu-bantuin nyiramin-nyiramin air ke tangan tapi itulah perjuangan ya perjuangan memang harus ada pengorbanan makanya saya hari ini gak nyangka tapi ya memang bersyukur banget karena target saya terus terang saya mau bukan mau saya mengisi hobi saya memang belajar kali ya seperti itu dengan adanya sinek udami dan e-learning itu sangat membantu kemudian satu hal lagi yang saya tidak lupa saat masak opor orang takbiran saya masak opor nih karena saya sampai kaget ya Allah Mami karena dia kaget di atas rak piring ada HP saya sambil belajar gitu kan sambil nengok sambil ngaduk sayur nengok lagi ngaduk sayur yang penting kan kedengeran gitu cuman ada catatan saat saya belajar Excel bahasanya Jerman pilihannya hanya Jerman gak ada subtitle Inggris akhirnya saya dihubungin panitia bu ini tidak tim kami meminta ibu membuat resum karena subtitle-nya tidak ada yang Inggris jadi dalam tanda petik kami meragukan ya Allah tambah lagi kerjaan gitu kan yaudah saya buat karena memang Alhamdulillah materinya kan memang dasar ya dasar kemudian bagaimana itu Excel jadi bisa saya rangkum dari awal sampai akhir dan saya beri juga not-not serta contoh-contoh tabel-tabel yang ada di situ dan itu sangat membantu terima kasih kepada panitia saya boleh sebut nama ya Bayu yang sering saya godain yang saya gangguin malam-malam ya bu sebentar baru buka laptop jam 10 malam kemudian pernah bu saya lagi ke pasar oh ya maaf saya ini ada apa keluhan begini memasukkan juga untuk Udemy ada beberapa sertifikat saya yang tidak bisa saya submit karena setelah saya selesai diklat gak bisa tuh di ini gak keluar ininya dan itu gak cuma satu gitu ada beberapa cuman ya akhirnya saya ngumpulin semangat lagi mulai dari nol lagi untuk diklat yang lain seperti itu satu lagi leadership membantu banget karena di situ juga diajarin cara bicara di depan umum yang penuh pede tapi komunikasinya tersampaikan seperti itu pesannya Alhamdulillah dengan itu saya bisa oh seperti ini oh seperti ini karena terus terang untuk ngomong testimoni ini aja kemarin saya ngubungin Mbak Isna latihan dulu saya kasih WA-nya rekaman suara saya oh lucu bu sedih juga seru juga gitu sampai megang-megang setrika aduh ini bener-bener ya Udemy terus terang memberi warna di kehidupan karena memang ini diklat terlama ya yang saya ikuti 6 bulan kemudian pilihannya banyak dan terus terang aja kalau nurutin puas saya belum puas karena yoga saya baru ikut berapa kemudian meditasi dan itu durasinya masih pendek-pendek karena terus terang aja karena saya kelaman duduk nonton itu sempat sakit pantat akhirnya saya lapor bayu bu yang penting sehat gitu yaudah jadi saya ngedengerinnya sambil tiduran ya seperti itulah pengorbanannya makanya begitu diumumin sekarang top learner terima kasih banyak ya Allah saya nggak nyangka yang pasti ini hebat untuk posisi kelas semoga semakin inovatif dan beri kesempatan kami yang sudah yang suka belajar ini untuk lagi dan lagi belajar di kelas dilan yang kedua saya termasuk yang tidak dapat mungkin karena saya sudah serakah di dilan yang exudemy ini cuman ya kita harus berbagi sebagai kebahagiaan saya saat teman saya menjapri dan minta tolong untuk maintain semangatnya Alhamdulillah dia juga termasuk yang top 10 hari ini diumumkan makasih banyak Pak Samidi makasih banyak Pak Giri Telkom Yu Panitia terima kasih banyak saya sampai mohon maaf kepada menjapri-japri Panitia karena saya sering banget gangguin karena memang saya juga ada beberapa hal yang saya nggak bisa paham yang saya harus tanya karena kalau belum selesai belum clear masih ada PR buat saya pribadi seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Ruli terima kasih Bu Popi atas pesan dan kesannya selama mengikuti Setnek Dilan Ex-Udemy Indonesia tahun 2020 ini terima kasih terima kasih banyak dengan demikian kegiatan webinar dan penutupan Setnek Dilan Ex-Udemy Indonesia telah berakhir ya Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan kita siang hari ini sampai sore ini mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan selama pelaksanaan acara sampai bertemu kembali di acara Daring Pusiklat Kemen Setnek lainnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Giri Pak Jemi Ya terima kasih Pak Samidi Ibu Yanti Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan manfaat dari Udemy pesannya terus belajar Terima kasih Pak Saya pamit Mohon pamit kami juga mohon pamit Terima kasih Pak Giri Pak Jemi Udah terakhir baru ketahuan nih kenapa nggak bisa tadi Pak ternyata kameranya nyala jadi videonya dari pagi saya meeting nggak bisa nyala tadi pagi kan Rampok PRB Pak Pak Sam itu ternyata ya terima terima kasih kami Ruli selamat ya Mami ya Sama Ibu makasih banyak aduh panitia mohon maaf ya direcoki Ayu mana Ayu Ayu lagi Ibu Mil nih Ibu Mil hebat Selamat juga Bu Kali menemangatin hal baik selamat menemangatin 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 selamat menemangatin